Tarwanto, selaku Ketua Umum Yagi Pusat. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Arnor Sistian Tenantum, yang nanti akan menemani kita sebagai pengantar materi. Kemudian Bapak Suryantoro, Insinyur Suryantoro MT, yang Bapak-Bapak beliau-beliau ini telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, walaupun tadi kabar dari Pak Suryantoro memang agak mengejutkan begitu ya Pak. Alhamdulillah, beliau bisa hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Yaitu semuanya andaknya waspada dengan penjamberetan. Jangan sampai meletakkan barang-barang yang berharga itu jadi cemolong. Yang terhormat para guru dan para senior kita, kemudian yang saya hormati juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara-saudara yang telah hadir dalam acara Yachty Lecture yang ke-31 ini. Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, acara Yachty Lecture ke-31 ini mengambil topik masih tentang energi nuklir, yaitu teknologi PLTN, penyimpan bahan bakar dan penanganan limbah. Wah, ini sudah banyak sekali ini. Ini mudah-mudahan kehausan atas ilmu dan pengetahuan yang minggu kemarin sudah terendus di situ, ya bukan main, ya begitu ya. Mudah-mudahan ini nanti juga terobati ya pada pagi hari ini. Dan juga selanjutnya, begitu ya. Ya, jadi sebagaimana biasa agenda kita pada hari ini, yaitu nanti akan dimulai dengan pengantar materi, kemudian dilanjutkan dengan paparan materi utamanya. Dan setelah paparan materi, kita nanti ada pada sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini silakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk menuliskan pertanyaannya pada chat yang telah kami sediakan. Nah, setelah itu nanti juga akan ada penutup ya. Jadi di sini ada closing statement atau closing remark. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan oleh Pak Arnol barengkali ya, nanti tetap Pak Arnol ya. Kemudian juga foto bersama ya. Ini merupakan dokumentasi kita. Baiklah, itu kurang lebih acara kita atau agenda kita pada hari ini. Dan untuk mengawali acara tersebut, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Baik, Bapak-Bapak-Ibu sekalian. Kita sekarang masuk ke agenda acara kita yang pertama, yaitu penyampaian pengantar materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Arnold Sutrisnanto. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, karena Pak Arnol ini minggu yang lalu sudah terlibat cukup intens ya dengan kita semua. dan ini semua sudah pada tahu tentang Pak Arnol ini. Beliau sekarang ini sebagai Dewan Pak Arnol ini sebagai Dewan Pakar Masyarakat Ketenagaan Listrikan Indonesia. Dan beliau di samping itu sekarang juga sangat aktif dalam atau sebagai reviewer research, baik itu di pusat unggulan IPTEC, di Kemenwikbud IPTEC, dan juga research biaya seswa di LPDP Departemen Keuangan. Dan beliau sudah tentu di sini ini merupakan pakar energi nuklir ya, karena selain beliau sebagai peneliti bidang energi di Batan, dan juga beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Sistem Energi Batan tahun 1996 sampai dengan tahun 2002, dan dilanjutkan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Energi Nuklir Batan tahun 2002-2007. Nah, demikian singkat tentang Bapak Arnol Sutrisnanto ini. Nah, kepada Pak Arnol, monggo kami persilahkan menyampaikan paparannya. Terima kasih Pak Ali Masar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya yang terhormat, Bapak Joko Terwantol, Ketua Umum Yadki, dan juga ada pegawan-pegawan energi dan listrik, ada Pak Indro, ada Pak Citeng, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada acara Yadki pada hari ini. Ijinkan saya akan memberikan pendaluan untuk nanti presentasi utamanya akan disampaikan oleh Bapak Suryantoro. Dan saya akan menggunakan materi presentasi yang lalu, tapi saya ubah-ubah untuk lebih fokus ke permasalahan energi, bahan bakar, dan limbah nuklir, atau limbah radioaktif. Nah, ini masih slide yang kemarin, tapi kita akan fokus ke masalah tadi, teknologi, bahan bakar, dan limbahnya. Jadi kalau kita lihat di sini, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, maka energi nuklir itu adalah energi yang berbasis pada teknologi, bukan pada sumber daya alam bahan bakarnya. Jadi bahan bakarnya bisa berubah-ubah, tergantung jenis teknologinya. Teknologi apa yang dikembangkan, bahan bakarnya akan mensuaikan. Dan kita tahu ada tiga utama teknologi nuklir yang sekarang ini dikembangkan. Yang pertama adalah visi nuklir. Ini yang kita kenal sebagai PLTN pada saat ini, PLTN komersial, PLTN yang menghasilkan listrik. Kemudian yang kedua adalah visi nuklir. Ini masih dalam tahap research, belum ada yang komersial. Kemudian yang ketiga adalah baterai nuklir. Ini sudah saya sampaikan yang lalu ya. Minggu lalu, 45 tahun, baterai nuklir tanpa berhenti yang dipakai pada wahana luar angkasa Voyager. Dilunjurkan tahun 1977, dan sampai hari ini masih aktif. Dan baterainya masih hidup. Dia sudah sampai di luar tata surya matahari kita, sudah menuju ke tata surya lain, tapi masih bisa mengirimkan sinyal-sinyal ke bumi, karena baterainya yang kita sebut sebagai baterai nuklir itu masih hidup. Jadi ini jenis tinduknya ada tiga, dan kita fokus ke yang sekarang dipakai di bumi, itu adalah visi nuklir yang kita kenal sebagai PLT. Nanti Pak Suriantor akan bicara apa itu visi nuklir, dan bagaimana contoh-contohnya. Tapi pada intinya, visi nuklir ini sekarang memakai bahan bakar uranium. Uranium alam. Yang bisa diambil dari bumi, dan di Indonesia juga ada. Kemudian berkembang ke yang akan datang, bahan bakarnya, itu turium. Kemudian ada bahan bakar lain yang juga sudah dipakai, itu plutonium. Karena plutonium ini adalah limbah dari PLTN itu sendiri. Jadi kalau kita bicara masalah limbah bahan bakar, sebenarnya ini limbah bukan diartikan sebagai limbah pada umumnya, tapi limbah yang masih bisa dimanfaatkan. Karena isinya sebagian itu ada plutonium, yang juga bisa digunakan sebagai bahan bakar juga. Plutonium sudah tidak bisa ditambang di bumi, karena sudah habis. Tapi kalau di luar alam semesta yang lain, mungkin masih ada. Tapi di bumi, plutonium sudah habis. Sudah meluruh, dan sudah tidak ada lagi, tapi dia diperoleh dari limbah bahan bakar PLTN yang ada saat ini. Jadi visi nuklir ini sebagai PLTN, dia mulai komersial sejak tahun 1954. Dan pada saat diresmikan tahun 1954 itu, Presiden Soekarno hadir pada saat itu. Dan mulailah Indonesia, mulai tahun-tahun 50-an itu, masuklah ke era nuklir, dibawa oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Kemudian untuk yang fusi nuklir, ini kita masih menunggu. Saya perkirakan ini akan komersial setelah tahun 2040. 2040, 2050, ini akan menjadi komersial. Kalau sudah sampai fusi nuklir, ini tidak ada batasnya saya kira. Karena bahan bakarnya, selain yang ada di alam, itu litium dan hidrogen, ada di bumi, tapi juga hidrogen ini ada di alam semesta lain. Jadi ini tidak terbatas. Jadi besar sekali, yang bisa dibangkitkan, kalau kita sudah masuk ke visi komersial, kemudian dilanjutkan dengan fusi komersial, maka energi nuklir ini menjadi tidak terbatas. Jadi itu yang saya sampaikan lagi setelah yang minggu lalu. Kita lanjut saja ke yang slide berikutnya. Ini juga sudah saya sampaikan minggu yang lalu. pada intinya bahwa nuklir itu sangat bagus sebagai base load kelistrikan, karena dia besar dan stabil. Saya lanjutkan saja ke slide yang berikutnya. Ini terkait dengan regulasi ketenaga nukliran. Belum masuk ke regulasi energi dan kelistrikan yang bisa dimanfaatkan, bisa direalisasikan, tapi sudah muncul. Mulai dari undang-undang energi, nuklir sudah muncul, ketenaga listrikan, itu dimunculkan dalam RUKN dan RUPTL, kemudian ada undang-undang yang baru yang merangkum keseluruhannya, itu undang-undang cipta kerja, undang-undang nomor 11 tahun 2020, itu nuklir juga sudah masuk. Sehingga kita sebenarnya sudah bisa melangkah ke depan untuk mempersiapkan PLTN secara komersial. Ada juga regulasi PLTN yang khusus membahas masalah ketenaga nukliran dan radioaktifitas, itu undang-undang ketenaga nukliran, nomor 10-97, tapi kemungkinan ini akan direvisi karena ada perubahan besar dalam sistem riset dan teknologi kita, kelembagaan riset dan teknologi kita, di mana batan digampungkan menjadi gebrin. Kita lihat ke slide berikutnya, ini khusus RUKN, ini ada hal yang baru mengenai ketenaga nukliran. Sudah disebutkan dalam RUKN bahwa pemanfaatan energi nuklir ini sejalan dengan KEN. Jadi sudah disampaikan dalam RUKN bahwa kelistrikan terkait dengan nuklir ini akan mengikuti KEN. Dan informasi dari Dewan Energi Nasional bahwa saat ini Dewan Energi Nasional sedang melakukan kajian-kajian untuk merevisi KEN. Kalau di KEN yang ada saat ini, itu nuklir sebagai opsi terakhir, kemungkinan besar nanti pada KEN yang baru, nuklir menjadi tidak opsi terakhir lagi, opsi terakhir itu sudah bisa direalisasikan saat ini. Dan sudah muncul juga KEN ESDM nomor 250 tahun 2001. Ini diterbitkan di akhir Desember. Ini tentang mulai dibentuknya tim persiapan pembangunan PLTN. Jadi sudah ada persiapan di situ. Dan saya kira Dewan Energi Nasional ini yang akan membidani nanti terbitnya perpres mengenai gun nuklir. Diharapkan perpres gun nuklir akan muncul nanti. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa muncul. Jadi ini yang saya sampaikan minggu yang lalu. Ada era satu, era dua, dan era tiga. Era tiga ini terkait dengan regulasi nuklir. Ini dimulai tahun 2020. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Cepta Kerja. Kemudian dilanjutkan lagi dengan munculnya perpres RPJMN tahun 2020. Yang dimana perpres RPJMN ini merealisasikan yang sudah diundangkan pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 yaitu RPJPN. RPJPN 2005-2025. Ini sudah dijabarkan menjadi perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Dan nuklir tidak dinyatakan secara spesifik di RPJMN ini tapi dimunculkan sebagai keseluruhan kebutuhan energi dan perlistrikan yang terkait dengan energi bersih dan terjangkau. Dan energi bersih dan terjangkau saya kira nuklir akan masuk dalam kategori ini. Karena RPJMN tahun 2020 ini mengacu pada Undang-Undang yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang 17 RPJPN. Ini yang sudah menyatakan bahwa nuklir harus masuk dalam struktur energi Indonesia. Bahkan di RPJPN itu disebutkan bahwa nuklir itu harus sudah masuk di akhir pembangunan ketiga. Jadi RPJPN itu kan lima era pembangunan. Jadi pembangunan pertama 2005-2010 sampai pembangunan yang kelima 2020-2025. Ini sudah disebutkan bahwa nuklir di RPJPN ini nuklir harus masuk di akhir era ketiga. Akhir era ketiga itu ya 2019-2020. Jadi kalau kita sekarang ada di 2022, ini sudah terlambat. Karena terlambat dua tahun ya. Karena sampai 2022 ini nuklir belum masuk. Padahal di Undang-Undang RPJPN itu sudah dinyatakan di situ bahwa nuklir masuk sebagai bagian dari bauran energi nasional di akhir era ketiga, yaitu 2019-2020. Ini di era ketiga, era nuklir yang ketiga ini 2020-2020-2050, dengan adanya regulasi yang sudah makin mengerucut, nantinya ada revisi KEN yang baru, ada Kepman ESDM nomor 2050 tahun 2021, maka diharapkan nuklir akan masuk. Kemudian juga ini masih dalam pembahasan, mungkin Pak Endro bisa cerita lebih banyak nantinya, bahwa rencananya, tadi disebutkan di slide yang sebelumnya, bahwa ada RUU-EPT, yang harusnya kemarin terbit 2021, tapi tidak bisa, dan sampai 2022 ini juga masih mengambang, dan muncul ide baru bahwa sebaiknya RUU-EPT ini digabungkan ke Undang-Undang Energi. Sehingga muncul saat ini, sedang dalam pembicaraan inisiasi dari DPD Republik Indonesia, bahwa akan ada revisi Undang-Undang Energi. Undang-Undang Energi nomor 30 tahun 2007, ini akan direvisi, dan kemungkinan ini akan menggabungkan yang sudah dibahas, hasil dari RUU-EPT, ini akan dimasukkan dalam revisi atau perbaikan dari Undang-Undang Energi ini. Ini yang kita harapkan tahun ini, 2002 ini, mudah-mudahan akan lebih firm di situ. Sehingga kalau sudah ada Undang-Undang Energi yang baru, ada KEN yang baru, ada lanjutan dari Kepmen ESJM terkait dengan PLTN, maka regulasi-regulasi ini harus lebih firm, karena di era pertama dan di era kedua, itu PLTN belum masuk, karena permasalahan regulasi yang belum sinkron dan belum mengkait satu dengan yang lainnya dengan baik, maka di era yang ketiga, ini 2020-2050, saya harapkan akan lebih baik. Dikaitkan dengan nuklir, itu tentunya ada dua yang harus dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Energi nanti. Yang pertama adalah ditutupkan dalam regulasi perundangan bahwa KESDM, Kementerian Energi dan Sementerian Mineral, sebagai lembaga otoritas yang mengusahakan nantinya pembangunan PLTN komersial. Sedangkan lembaga lain yang juga baru dibentuk, itu BRIN, di mana BATAN itu masuk dalam bagian BRIN ini, adalah lembaga otoritas yang melakukan pengelolaan bahan bakar nuklir dan bahan radioaktif, termasuk limbah, limbah radioaktif. Jadi ada pengembangan reaktor nuklir, ada bahan bakar nuklir, ada limbah nuklir, ada radioisotop, itu ada di bawah otoritas dari BRIN. Sedangkan yang untuk komersial, PLTN komersial itu harus jelas dalam regulasi nanti bahwa itu masuk di bagian dari otoritas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ini yang kelemahan dari era satu dan era kedua. Ini harus diperjelas pada era yang ketiga ini. Sehingga nantinya PLTN komersial yang pertama secara teknis regulasi itu bisa dioperasikan kalau sekarang dimulai, maka 2030 itu sudah bisa dioperasikan untuk PLTN yang pertama. Nah ini yang juga sudah saya sampaikan minggu yang lalu, cuman saya tambahkan berhasil dari beberapa diskusi dan pertanyaan yang muncul di minggu yang lalu, bahwa kita punya teknologi visi, tadi kita bicara masalah teknologi visi, jadi ini masih terkait dengan masalah PLTN teknologi visi, di mana ada unit besar dan ada unit kecil. Unit besar itu antara 500 MW sampai 1.600 MW. Ini sudah proven, sudah dioperasikan di beberapa negara. Dan ada unit SMR 50 sampai 300 MW listrik per unit. SMR itu adalah small medium reactor, atau juga ada yang bilang SMR itu adalah small modular reactor. Jadi medium reactor atau modular reactor, ini memang ciri khas dari SMR ini, nanti dijelaskan oleh Pak Suryantoro, bahwa SMR ini adalah generasi keempat. Kalau yang 500, 1.600 ini masih generasi 3 atau generasi 13+, tapi untuk yang SMR ini itu lebih kecil, tapi lebih baru teknologinya, sehingga lebih ekonomis, lebih safe, lebih aman. Ini ada di variasi antara 50 sampai 300 MW per unit. Ini masih dalam tahap pembangunan. Sudah ada beberapa yang start mulai membangun. Dan untuk Indonesia, saya kira SMR ini akan dimulai, didahului dengan yang sudah masuk saat ini, investor yang sudah masuk, itu PT Torkon, itu yang basisnya adalah bahan bakar uranium. Ini juga akan memulai SMR ini di Indonesia. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Mungkin Torium maksudnya. Iya, Torium. Torium, betul Pak Endro. Maksudnya Torium. Jadi nanti ada di IATKI ini, saya kira ada sesi khusus ya. Di sesi terakhir di bulan Maret, itu ada khusus mengenai PLTN Torium. Kita akan bahas lagi nanti lebih dalam di sana. Sehingga kalau kita ada PLTN besar, ada PLTN kecil, maka kalau kita lihat kapasitasnya Indonesia itu dibagi menjadi dua, Barat dan Timur. Di Barat ini menguasai 83,7 persen. Ini data-data tahun 1920-an ya kira-kira. Itu 83,7 persen. Sedangkan Indonesia Timur itu hanya sekitar 16,2 persen. Sehingga dilihat dari kapasitasnya, maka PLTN besar, ini yang saya tandai dengan bintang merah ini, itu generasi 33+, itu bisa di Indonesia bagian Barat. Karena memang grid-nya sudah besar. Sehingga dimasukin oleh unit yang besar, itu tidak akan bermasalah. Apalagi nanti kalau grid-nya sesuai Rp1.000, ini sudah menyambung dari Sumatera, Jawa, sampai ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini akan menjadi lebih kuat lagi. Dan PLTN yang paling besar, Rp1.600, ini bisa masuk di grid Indonesia Barat. Sedangkan Indonesia Timur, itu yang saya tandai dengan bintang-bintang hijau, itu SMR. Ada loudspeaker. Di mana yang di-click? Iya. Oke, saya mundur lagi. Oke. Saya kira jelas kedengaran ya? Iya, jelas, Pak. Oke. Jadi, saya tadi sampai ke SMR untuk Indonesia Timur. Ini yang kecil-kecil, antara 50-300. Yang 300 mungkin bisa di Kalimantan, di Sulawesi. Tapi yang di bawah 300-50 MB, itu bisa di yang tempat lain. Nah, ini terkait dengan kemarin ada pertanyaan terkait dengan tapak. Ini saya munculkan di sini, bahwa pemilihan tapak ini, yang merah, kemudian yang hijau, itu sudah didahului dengan studi-studi pendahuluan. dilakukan oleh BATAN. Dan studi pendahuluan ini tentunya mengacu pada NPP side exclusion factors. Nah, exclusion factors ini acuan dari lembaga tenaga atom internasional, IAEA, bahwa kalau untuk menurunkan tapak, maka ini yang harus dilakukan. Dilihat dari sisi geografinya, dari sisi human activitiesnya, dari sisi meteorologinya, dari sisi hidrologi, oceanologi, vulkanologi, geologi tektonik, seismik hazard, geotechnical engineering, dan radiological condition. Nah, dengan dasar-dasar ini, termasuk kalau Indonesia kan, banyak yang bilang bahwa kita negara yang banyak kempah, banyak gunung api, nah, tapi itu sudah masuk. Jadi, ada vulkanologi, ada geologi, ada seismologi. Ini dibahas detail dalam pemilihan tapak ini. Dan muncullah yang bintang-bintang merah dan bintang hijau. Di bintang merah ini, sudah muncul dua yang selesai melakukan visibilis tadi, yaitu di Muria dan di Bangka Belitung. Sedangkan yang hijau-hijau, ini baru satu yang dimulai oleh BATAM, itu agak lebih detil. Di NTB juga sudah dimulai, di BATAM juga sudah dimulai. Tapi yang lebih detil lagi, terkait dengan exclusion factors, itu Kalimantan Barat. Kalimantan Barat sekarang pada tahap persiapan visibilis tadi, tapak PLTN, tapi mengingat ada akuisisi BATAM di lebur menjadi BRIN, sehingga agak terhambat, dan mudah-mudahan BRIN nantinya akan melanjutkan studi tapak yang ada di Kalimantan Barat ini. Jadi, kita sudah punya dua tapak yang selesai visibilis tadinya, dinyatakan layak oleh regulator Indonesia, yaitu BAPETEN, dan dinyatakan layak oleh regulator internasional, yaitu IAEA. Itu adalah Muria dan Bangka Belitung. Nah, kita masuk ke yang terkait dengan energi nuklir, jadi terkait dengan bahan bakar dan limbahnya. Jadi, saya bicara masalah, tiga prinsip dasar, kalau kita akan mengembangkan PLTN, maka prinsip yang pertama adalah energi nuklir hanya untuk tujuan damai. Itu tidak bisa ditawar-tawar, karena Indonesia sudah masuk dalam regulasi internasional. Dan itu sudah diundangkan secara nasional. Itu ada dua undang-undang. Adalah undang-undang proliferasi nuklir, itu tahun 1978, sudah lama sekali tahun 1978, bahwa Indonesia tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Kemudian ada undang-undang nomor satu tahun 2012, itu terkait dengan senjata nuklir. Dinyatakan dalam undang-undang itu, Indonesia tidak akan melakukan percobaan nuklir untuk maksud yang di luar damai. Jadi, percobaan senjata nuklir itu sudah dilarang oleh undang-undang nomor satu tahun 2012. Jadi, ada undang-undang, dua undang-undang yang harus ditaati di sini. Dan prinsip dasar ini saya kira sudah dipenuhi. Prinsip dasar yang pertama, energi nuklir hanya untuk tujuan damai. Itu sudah melalui regulasi dan perundangan nasional. Yang kedua, keselamatan dan keamanan harus selalu diutamakan. Ini juga sudah dibanyak sekali undang-undang, perpres, dan perka. Karena perka ini kepala Bapak Peten. Jadi, yang menerbitkan undang-undang mengenai keselamatan dan keamanan adalah Bapak Peten, itu perka Bapak Peten, termasuk keselamatan dan keamanan selama pembangunan PLTN, persiapannya mulai dari tapak sampai nanti operasi. Operasi dan dikomisioning. Itu sudah ada perka-nya, perka Bapak Peten, keselamatan keamanan. Mungkin Pak Sur punya data-data, Pak Suri Antoro punya data-data mengenai ini. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Nah, ini tentunya sudah dijabarkan dalam kebijakan energi nasional. Kalau memang ini memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dan kalau nuklir ini adalah masuk dalam kategori energi bersih dan terjangkau secara ekonomi, maka itu sudah dianggap sebagai memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Nah, untuk terkait dengan prinsip penyediaan bahan bakar nuklir, maka ada, saya nyatakan ada dua kira-kira, kemandirian dan harga terjangkau. Jadi, kalau menentukan bahan bakar nuklir itu harus kemandirian, artinya kita bisa tidak tergantung dengan impor. Dan itu, saya kira Indonesia punya jadangan atau potensi uranium, dan lebih besar lagi kita punya jadangan dan potensi thorium. Tapi itu belum dikembangkan. Terkait dengan kemandirian ini, dan dikaitkan dengan energi nuklir, mungkin saya punya sedikit pemasukan bahwa pengalaman dari minyak dan gas, migas dan batubara, itu kita kan terbatas, potensinya terbatas, tambang sumber daya alamnya terbatas, tapi kita kadang-kadang sudah menjadi eksportir yang besar terkait dengan migas dan batubara. Akibatnya, kita punya pengalaman di migas, bahwa minyak kita sudah habis, tapi kita sudah terlanjur jadi importer minyak. Sejak tahun 2002-2004, kita sudah net importer minyak. Jadi, pengalaman ini mudah-mudahan tidak diikuti dengan uranium dan thorium kita. Kalau memang uranium dan thorium kita itu masih murah, dan masih harganya terjangkau, maka untuk PLDN 1, sampai 6, sampai 10, saya punya, sebaiknya kita import, karena biar saja uranium dan thorium kita itu untuk anak cucu kita kemudian di kemudian hari. Jangan mengulang, minyak mahal kita sudah jadi importer minyak. Ini yang kira-kira terkait dengan kemandirian itu, kita memikir juga bagaimana anak cucu kita juga bisa menikmati bahwa mereka punya uranium dan thorium di tanah air mereka. Dan untuk yang kedua, kepentingan generasi mendatang. Ini yang tadi sudah saya sebutkan. Terkait dengan prinsip pengelolaan limbah nuklir, yang pertama adalah kesehatan pekerjaan dan masyarakat sekitar. Jadi, kalau terkait limbah nuklir, atau mungkin juga pengoperasian PLDN, pengoperasian bahan bakar, itu ada radioaktifitas, ada radiasi nuklir, maka regulasi ini sudah mengacu. Jadi, regulasi tadi mulai dari perpres sampai perka kepala Bapak Peten, itu sudah mengacu bahwa prinsip bahwa radiasi itu harus ditujukan untuk kesehatan pekerja, pekerja yang bekerja dengan nuklir, dengan radiasi, dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi, radiasi itu dengan prinsip yang kedua, maka regulasi-regulasi di nuklir, itu arahnya adalah lokalisasi limbah agar radiasi tidak menyebar ke lingkungan. Sehingga kalau ada radiasi yang tersebar ke lingkungan, itu pasti menyalahi regulasi. Jadi, ada yang salah di situ. Jadi, radiasi harus di tempatnya. Jadi, ini jaminan prinsip pengelolaan energi nuklir, bahwa radiasi harus ada di tempat-tempat yang tertentu, lokalisasi. Jadi, harus dilokalisasi di tempat-tempat yang tertentu. Nah, untuk itu, saya kira ada dua hal tadi yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa Kementerian Energi Nusumber Daya Mineral itu harus sebagai lembaga otoritas pelaksana pembangunan bel dan komersial. Kemudian, BATAN dan BRIN saat ini itu sebagai lembaga otoritas pelaksanaan pengelolaan bahan nuklir dan bahan radioaktif. Jadi, ini dua otorisasi kelembagaan yang harus dipisahkan, tapi harus bisa bekerjasama. Dan kerjasama ini, koordinasi ini harus bisa nantinya dimunculkan. Kebetulannya ada rencana perubahan Undang-Undang Energi tahun 2022. maka yang saya sebutkan tadi, otorisasi kelembagaan ini harus jelas dan nantinya tidak akan saling mengganggu dalam pembangunan BLTN yang pertama nanti di Indonesia. Nah, ini yang minggu lalu, bahwa kesimpulan dari minggu lalu, itu adalah ada masalah sosial politik yang harus diselesaikan kalau kita mau masuk ke era BLTN, era BLTN komersial. Dan tentunya kalau kita sudah masuk ke era BLTN komersial, maka ada banyak masalah yang bisa diselesaikan di negara ini, yaitu pertama, diversifikasi energi, kedua, konservasi energi, ketiga, pelestarian lingkungan, keempat, harga listrik, dan kelima adalah penguasaan teknologi tinggi. Karena nuklir ini dikaitkan dengan teknologi tinggi, dan kita sebenarnya sudah menguasai, tapi masih pada tingkatan riset, kita belum masuk pada teknologi yang terkait dengan BLTN komersial. Nah, kalau ini semua 1 sampai 5 ini diselesaikan, maka kita akan masuk pada era yang kita sebut sebagai energi berkelanjutan. Yaitu energi yang berdaya besar, bersih, handal, stabil, dengan harga yang terjangkau. Satu slide lagi yang akan saya sampaikan, ini menjawab yang saya janjikan minggu lalu, bahwa saat kita bicara, mudah-mudahan nanti Pak Surantoro akan membahas ini lebih detail, tapi secara umum jawabannya pada saat BLTN start up dan start down, ini saya ambil dari pengalaman Amerika, data tahun 2019, itu yang paling bawah, tiga yang paling bawah, yang steam turbine. Steam turbine ini dibandingkan antara natural gas, gas, coal, dan nuklir. Sehingga memang ini yang jawabannya, kira-kira itu antara nuklir itu kira-kira 12 jam untuk start up. Diperlukan, ini pengalaman dari Amerika sudah mengoperasikan PLTN dengan hasil 98 gigawatt. Dengan 98 gigawatt produksi listrik itu kira-kira untuk start up, itu kira-kira diperlukan waktu kurang lebih 12 jam. Dari nol sampai ke energi puncaknya, jadi sampai maksimum. Itu sekitar 12 jam. Ini yang nantinya, yang memang lebih panjang dibandingkan dengan patuh bara, dan gas, ini lebih panik lagi. Tapi untuk nuklir, makanya nuklir itu, kalau saya sebutkan yang lalu, dia paling bawah sendiri, base load yang paling bawah sendiri. Karena itu tidak bisa dikutik-kutik. Terkait dengan start up dan start down PLTN ini, ada dua masalah besar yang mungkin perlu saya sampaikan juga sebagai informasi. Masalah kecelakaan PLTN, itu terkait dengan start up dan start down. Dua kecelakaan PLTN besar, yang pertama adalah Chernobyl, yang kedua adalah Fukushima. Chernobyl kecelakaannya itu dikaitkan dengan start up. Teknologi Rusia pada saat itu, tahun 1986 Chernobyl, eh tahun 1986 Chernobyl, itu masih komunis. Sehingga pada ada perang dingin. Perang dingin antara barat dan timur komunis. Dan termasuk di PLTN juga teknologi ini tidak bergabung. Ada teknologi barat dan ada teknologi timur. Dan Chernobyl pada tahun 1986 itu adalah sisa-sisa teknologi dari Rusia. Sehingga teknologinya beda sekali. Dia menggunakan teknologi reaktor yang positif. Jadi reaktifitas. Kalau di reaktor nuklir itu ada reaktifitas. Ada reaktifitas positif, ada reaktifitas negatif. Kalau PLTN saat ini, reaktor nuklir saat ini yang di dunia, itu rata-rata sudah mengembangkan atau menerapkan reaktor dengan reaktifitas negatif. Tapi yang di dunia timur pada saat itu tahun 1986, itu masih menggunakan reaktifitas positif. Bedanya yang reaktifitas positif, kalau terjadi kecelakaan, maka reaksinya nuklirnya akan naik. Setara otomatis. Karena teknologinya memang begitu. Sehingga pada saat jaring mobil itu mulai dari startup nol, harusnya kalau ini dari sisi operasional PLTN, untuk startup dari nol sampai maksimum, itu bertahap. Tidak bisa langsung naik. Tidak bisa langsung dari nol langsung ke maksimum. Jadi bertahap. Makanya dia diperlukan waktu yang cukup lama. Ini terkait dengan keselamatan. Karena supaya reaksi itu masih bisa dipertahankan atau dikuasai oleh operatornya. Di Chernobyl itu pada saat itu, karena terjadi permasalahan, kesalahan karena masih komunis, sehingga operator ini takut bahwa PLTN harus dinaikkan dayanya. Ini ada faktor bahwa PLTN itu pada saat itu di Rusia dipakai juga untuk riset, untuk produksi plutonium, untuk senjata. Jadi reaktor Chernobyl pada saat itu juga limbahnya yang saya katakan, bahwa limbah PLTN itu adalah plutonium. Dan di Rusia ini, PLTN itu juga digunakan untuk produksi plutonium. Sehingga ada riset di situ, ada coba-coba di situ, sehingga pada saat Chernobyl itu di nolkan. Kemudian ada permintaan dari atas, bahwa harus dinaikkan dan ini tidak terkontrol. Sehingga startup-nya ini langsung tidak terkontrol dan meledak reaktornya. Karena panas. Jadi yang meledak itu uap ya. Panas tinggi sekali, tidak terkontrol. Panas tinggi sekali dan meledak. Dan kesalahan dari teknologi Rusia pada saat itu adalah PLTN mereka tidak menggunakan kubah reaktor. Kalau di barat, di Perantis, di Amerika, itu ada kubahnya. Kalau terjadi sesuatu ledakan di dalam, itu tidak akan sampai keluar. Itu kubahnya itu dari beton kira-kira 2 meter tebalnya. Beton 2 meter. Bahkan pernah dicoba, ditabrak oleh pesawat terbang, kubah itu rusak tapi tidak sampai pecah. Kubah ini menentukan dalam Chernobyl, sehingga karena Chernobyl tidak dipakai kubah ini, dia hanya dimasukkan seperti pabrik biasa, tidak ada kubahnya, sehingga pada saat terjadi ledakan uap ini, dia langsung keluar ke atmosfer. Jadi ini permasalahan startup yang terjadi pada Chernobyl. Suddon. Suddon ini terjadi pada Fukushima. Suddon harusnya tidak ada masalah. Begitu terjadi sesuatu, maka batang kendali akan turun, bahkan ada teknologi yang turun secara gravitasi, dan reaktor suddon. Tidak ada reaksi nuklir. Tapi yang saya katakan tadi, bahwa ada reaktivitas positif, ada reaktivitas negatif. Walaupun sudah reaktivitas negatif, tapi ada residu panas. Jadi kalau PLTN itu sudah turun, sudah shut down, batang kendali sudah turun semua, reaksi nuklir sudah diberhentikan, tidak ada reaksi nuklir lagi, tapi masih ada masalah residu panas. Karena masih ada radiasi yang tinggi sekali di situ, sehingga menimbulkan panas, dan ini yang harus dievakuasi panasnya. Dan ini tidak terjadi di Fukushima. Karena gempanya begitu besar, ada tsunami setinggi 14 meter, pada Fukushima itu didesain pada tahun 60-an, dan pada tahun 60-an itu tsunami hanya didesain untuk ketinggian 7 meter. Nah, begitu ada tsunami 14 meter, tanggelamlah reaktor ini, PLTN Fukushima ini, termasuk diesel-diesel cadangan. Jadi diesel cadangan ini termasuk perendam air laut, dan dia berhenti, tidak ada jatuh. Karena ini nasional, sifatnya gempanya. Pembangkit-pembangkit batu bara, pembangkit gas, dan lainnya juga hancur. Sehingga tidak ada listrik sama sekali. Sehingga Fukushima itu tidak ada jatuh listrik. Cadangan listriknya tidak ada. Kemudian listrik dari luar juga tidak ada. Maka begitu reaktor sadon bisa diberhentikan dari reaksi nuklirnya. Tapi residu panasnya ini tidak bisa diambil, tidak bisa dievakuasi panasnya. Akibatnya panasnya ini meningkat terus dan terjadi ledakan di Fukushima. Tapi karena ada cumpuk, ada kubah reaktor, maka bisa diminimisasi. Tidak sampai seperti Chernobyl. Jadi ini yang membedakan antara startup, sadon, Chernobyl, dan Fukushima. Ini mudah-mudahan bisa menjawab diskusi yang ada di minggu yang lalu. Saya kira sebagai pembukaan, itu yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu. Dan semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Arnol. Ini pengantar materi yang sangat lengkap dan ini melengkapi apa yang sudah disampaikan minggu yang lalu. Dan ini merupakan angin segar begitu ya Pak untuk Indonesia. Sepertinya itu siraman energi positif angin segar begitu ya tentang masalah keenergian kita di masa yang akan datang. Baik dari infrastrukturnya maupun dari pengalaman dan teknologi yang sekarang digunakan. Baik, terima kasih sekali Pak Arnol atas pengantar yang setelah diberikan. Dan Bapak-Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masukin agenda yang kedua kita, yaitu penyampaian paparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Suryantoro. Nah, sebelumnya perkenakan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Pak Suryantoro ini, selaku lecturer kita pada hari ini. Beliau ini dengan nama Insinyur Suryantoro MT dan lahir di Yogyakarta 13 Agustus 1966. Dan beliau sekarang itu ada di sebagai PNS Brin, Pak ya. PNS Brin. Nah, dan juga memiliki jabatan fungsional yang sangat megah, yaitu sebagai peranata nuklir ahli utama. Secara pendidikan, beliau ini menyelesaikan S1-nya di teknik nuklir Universitas Gajah Mada 1991. Mungkin pada saat itu banyak angan-angan ke depan gitu ya, Pak Suryantoro. Betul, betul. Dan mudah-mudahan segera terwujud, Pak. Amin. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di bidang teknik metalurgi di Universitas Indonesia dan selesai tahun 2000. Jadi sudah banyak sekali perjalanan hidup beliau di bidang kenukliran ini. Terus, jabatan struktural. Ini memang betul-betul insan karir. Pak Suryantoro ini telah menduduki sebagai kepala subidang pengelolaan limbah cair P2-PLR tahun 2003, Agustus 2003. Kemudian dilanjutkan sebagai kepala subidang pengelolaan limbah cair. Oh limbah-limbah, banyak limbah ini ya. Lihatnya limbah semua. Tapi limbah beda dengan sampah, Pak. Ya, tahun 2006 dan juga menjabat sebagai kepala bidang pengelolaan limbah. Kemudian tanggal 21 Januari 2014, beliau menjabat sebagai kepala pusat teknologi limbah radioaktif PTLR. Tahun 2016 sampai dengan 2021, beliau menjabat sebagai deputi teknologi energi nuklir, BATAN. Dan November 2020 sampai dengan sekarang, beliau sebagai komisaris utama PT INUKI. Nah, kepada Pak Suryantoro, monggo kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Ali atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Prof. Joko ya, yang sudah mengundang istilah untuk acara ini. Yang saya hormati para senior di sini, ada Pak Arnold, Prof. Jarod, kemudian juga Pak Joko juga, dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan tadi untuk bercerita lah, ini bercerita sharing saja, apa yang sudah kita lakukan ya, apa yang ada terkait dengan pemanfaatan nuklir untuk energi ya. Sebenarnya di Indonesia, ini pemanfaatan nuklir itu sudah sangat bagus ya, sangat optimal, khususnya untuk yang non-energi. Seperti untuk bidang kesehatan, sudah sangat banyak dimanfaatkan, khususnya untuk terapi, diagnosis, baik itu terkait dengan cancer, itu sudah sangat bermanfaat di rumah sakit-rumah sakit ya. Baik teknologi yang menggunakan set radioaktif, dan juga menggunakan seperti mengeluarkan radiasi seperti set radioaktif, tapi menggunakan energi listrik seperti akselerator. Nah, kemudian juga di bidang pertanian, tadi disampaikan di awal-awal diskusi, bagaimana terkait dengan pertanian, atau mungkin perkebunan, atau apa ya istilahnya berhubungan dengan pangan. Ini kan teknologi nuklir sudah dimanfaatkan untuk pemulihaan tanaman. Dan Batan ya, Batan sudah melakukan banyak terkait dengan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan nuklir untuk pangan. Saat ini saya sebut nanti masih Batan, kenapa? Karena secara regulasi yang ada itu, organisasi tenaga nuklir itu disebut Batan itu masih ada, belum dihabus jadi saya sebut. Jadi, meskipun secara organisasi eselon satunya sudah tidak ada, tapi hanya organisasi riset saja. Cuma sebutannya Batan. Ya, tergantung nanti kalau peraturannya diganti, ya tentu saja ini akan berubah. Baik, tadi Pak Arnold sudah menyampaikan banyak hal sebenarnya, khususnya terkait dengan regulasi, dan summary semuanya hampir komplit itu Pak Arnold, terkait dengan startup yang pertanyaan kemarin, memang sekitar more than 12 hours, saya baca-baca juga. Nah, kemarin juga ada pertanyaan terkait reaktor RSG gas, startup untuk reaktor yang diserpung itu berapa lama sih? Habit itu, saya tanya kepada operator yang ada di RSG, untuk mencapai ya, dari 0 sampai dengan 15 megawatt, karena operasi optimalnya seperti itu, itu sekitar 1 jam. Jadi cepat. Kemudian untuk shutdown, itu sekitar tidak ada 1 jam, sekitar 30 menit. Jadi artinya reaktor yang serpung, RSG gas itu, bisa di startup dengan cepat, karena memang bukan reaktor daya, itu adalah reaktor riset ya, yang dimanfaatkan bukan panasnya, tetapi yang dimanfaatkan adalah netronnya, digunakan untuk produksi radio. Nah, kemudian satunya juga tidak terlalu lama, 30 menit cukup, karena memang temperatur dijaga tidak tinggi, 42 derajat itu maksimal, sehingga itu bisa lebih cepat. Baik, mohon diizin saya untuk meng-share file saya, karena nanti ini sangat, mungkin teknikal ya, artinya sangat banyak ke teknisnya, terkait dengan teknologi PLPN, saya ingin menyampaikan, apa teknologi-teknologi yang, sudah kelihatan ya Pak ya? Sudah, sudah Pak. Baik, makasih. Tentang teknologi PLPN, penyiapan bahan bakar, dan penangan limba radioaktif. Nah, kebetulan saya disebut limba terus ya Pak. Memang saya manusia limba. Dari saat masuk, pegawai dulu, langsung masuk di limba radioaktif. Mungkin sama dengan Pak Jarot sih sebenarnya. Saya, senior saya Pak Jarot. Nah, kemudian, menjadi kepala subidang, saat Pak Jarot itu kepala bidangnya, menjadi kepala bidang, saat Prof Jarot itu, kapusnya, menjadi deputi saat Prof Jarot itu kepala Bataan. Jadi, ngurut gitu ya. Nah, ini sangat, ya saya tahu banyak ya, terkait dengan penelolaan limba radioaktif di Indonesia, bahkan kasus Bataan Indah, kebetulan saya yang diberi tanggung jawab. Jadi, kalau mau tanya-tanya terkait dengan kasus Bataan Indah, ya kebetulan, saya yang menangani itu, jadi, saya tahu banyak ya. Baik, di dalam presentasi saya, ini sangat banyak slide-nya, ada 79 slide, saya ingin menyampaikan, ya banyak hal, meskipun itu masih kurang. Saya masih yakin masih kurang, masih banyak yang harus bisa disampaikan, cuma karena mungkin keterbatasan ya. Baiklah, ini terkait dengan penguasaan ipek nuklir, yang di Indonesia, kemudian, daur bahan bakar nuklir, karena ini penting. Karena terkait dengan nuklir untuk energi, ini yang terpenting adalah daur bahan bakar. Bagaimana memenuhinya, terkait dengan dari sumber daya alam yang ada, kemudian dia harus dirubah, menjadi dalam bentuk bahan bakar, digunakan, kemudian bahan bakar-bakar bekasnya seperti apa, mau menganut sistem apa, mau daur terbuka atau tertutup. Kemudian teknologi PLTN, ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan, terkait yang sudah proven, kemarin dibahas di materi yang lalu, terkait dengan pressurized water reactor, kemudian boiling motor reactor, kemudian kemarin ditanya, yang reactor menggunakan uranium alam, pressurized heavy water reactor, kemudian juga saya sampaikan beberapa semua modular reactor yang tadi Pak Atmak sudah sebut, yang istilahnya yang sudah ter-license, memang ada yang dikembangkan juga, nah cuma nanti kita diskusi mungkin yang di minggu materi yang keempat ya, yang Pak Topan nanti akan banyak kesana itu membahas, terkait dengan yang generasi keempat. Kemudian prinsip kerja PLTN, keselamatan PLTN seperti apa, dan terjadi tiga kecelakaan besar ya, Three Mile Island, kemudian Jernobyl, kemudian juga Fukushima, nah ini kan menjadi pelajaran bagi kita, bahkan di dalam pelajaran ini, sebenarnya kan yang tadi disampaikan Pak Arnold, ternyata tsunami 14 meter, desainnya 7 meter, nah sebenarnya ini kan menjadi catatan dari pelajaran bagi kita, bagaimana mengatasi masalah-masalah terkait dengan PLTN ini agar menjadi lebih selamat. Bahkan profesor dari Sepang itu, Profesor Kusapo menyampaikan ke saya waktu itu, bahwa yang terkait dengan Fukushima, terkait dengan kecelakaan Fukushima, disampaikan oleh beliau, bahwa ada the power of disaster, ada kekuatan dari suatu bencana alam, the power of disaster, itu harus diimbangi dengan the power of technology. Jadi manusia diberi kemampuan, untuk merekayasa kejadian-kejadian alam apa, keselakaan-keselakaan alam apa, sehingga itu bisa diatasi. Jadi the power of technology itu harus bisa, harus mampu atau mengatasi the power of disaster. Nah itulah yang Profesor Kusapo sampaikan waktu itu, saat ada pertemuan, saya bertanya terkait dengan kecelakaan Fukushima. Artinya bahwa, makanya Jepang tetap mengoperasikan PLTN-nya sampai sekarang, tentu saja, ada evaluasi-evaluasi oleh, Bapak TNI-nya Jepang ya, evaluasi-evaluasi, sehingga itu nanti bisa dioperasikan kembali, dengan melihat kondisi-kondisi keselakaan yang mungkin terjadi. Sehingga itu bisa diatasi, atau mungkin bisa, ibaratnya apabila terjadi keselakaan, ada terjadi tsunami, yang kemarin kan tsunami ya, membuat parah dari keselakaan Fukushima, itu sudah tidak akan terjadi lagi, dengan adanya evaluasi-evaluasi dari badan pengawasnya Jepang, untuk meningkatkan sistem keselamatan yang ada di sana. Kemudian, potensi bahan bakar nuklir, nah ini bercerita, tadi, kalau di Indonesia punya potensi, banyak yang Pak Jarut kemarin sudah menyampaikan, kemudian di dunia bagaimana, terus kemudian posisi kita seperti apa sih di Indonesia, pengembangan kita sudah sejauh mana sih terkait dengan bahan bakar. Nah ini, Bapak TNI-nya waktu itu, mengembangkan ya, terkait dengan bahan bakar, bahkan, untuk reaktor RSG gas itu, fabrikasi bahan bakar, ini dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri, oleh PT. NUKI, sudah bisa membuat bahan bakar sejak tahun 90-an, artinya, secara kemampuan untuk fabrikasi bahan bakar, Indonesia sudah sangat mampu. Bahkan itu dioperasikan PRSG 30 tahun, belum terjadi keselakaan, artinya selamat, sampai saat ini, artinya bahan bakar yang dibuat oleh anak bangsa, itu jelas sudah sangat sesuai dengan standar. Buktinya dioperasikan 30 tahun dari produksi itu, tidak ada masalah. Kemudian, lima radioaktif, nah kebetulan, batan yang saat ini, BRIN, itu merupakan badan pelaksana, yang mempunyai tanggung jawab, di dalam pengelolaan lima radioaktif, dari seluruh wilayah Indonesia. Nah, lima radioaktif itu dihasilkan dari kegiatan-kegiatan, tiga reaktor yang dimiliki oleh Indonesia, yang ada di Jogja, ada di Bandung, dan juga ada di Serpong, kemudian dari kegiatan-kegiatan industri, industri banyak menggunakan jat radioaktif, jat radioaktif, ada Koba 60, cesium-137 yang kemarin terjadi di Bandaran Indah, itu adalah cesium-137, kemudian ada Kripton-85, ada strontium-90, iridium-192, dan lain sebagainya. Kemudian juga dari kegiatan-kegiatan kesehatan, rumah sakit, untuk pengobatan dan terapi, diagnosis kanker, dari kegiatan-kegiatan kedokteran nuklir, juga banyak menghasilkan lima-lima radioaktif. Nah, mungkin ini overview-nya, nanti akan saya kembangkan dalam diskusi ya. Kalau kita berbicara terkait dengan penguasaan e-tek nuklir, ya ini di Indonesia sudah saya sampaikan, ada untuk agrikultur, untuk kesehatan, untuk industri, dan juga lingkungan, untuk engineering, kita mengembangkan itu ya, terkait desain, terkait dengan kajian-kajian, penelitian-pelitian yang berhubungan dengan engineering, gamma irradiator, untuk nuklir energi program, kita sudah punya, tadi Pak Arnold menyampaikan bagaimana regulasi, bahkan mungkin saya ingin menambahkan, di dalam RPJMN yang saat ini, sebenarnya kan kita dulu punya, RUEN ya Pak Arnold ya, nah RUEN itu sebenarnya, Perpres 22 tahun 2017, itu kan mengamanatkan di tahun 2019, itu membuat roadmap ya, tetapi ternyata, di dalam RPJMN diundur sampai tahun 2024, di dalam RPJMN itu diminta, nanti di tahun 2024, itu sudah ada roadmap, untuk salah satunya, pemanfaatan PLTN yang ada di situ, nah kita tunggu, di tahun 2024 ini, terkait dengan roadmap, ya semoga teman-teman yang ada di DEN ini, bisa mengejar target tersebut, sehingga, itu menjadi tanggung jawab Pementerian ESDM, terkait dengan roadmap itu, itu bisa segera terwujud, nah artinya, saya melihat, apabila itu roadmap sudah ditetapkan, tentu saja, ini merupakan posisi nasional, di dalam sembilan infrastruktur, yang kemarin minggu lalu, Pak Jarod menyampaikan, ada tiga hal yang masih merah, itu terkait dengan posisi nasional, diharapkan dengan adanya roadmap ini, posisi pemerintahnya sudah mulai hijau, karena di dalam roadmap akan ketahuan, bahwa kapan PLTN itu nanti akan diimplementasikan, nah diharapkan juga, Presiden juga akan mendukung ini, sehingga, terkait dengan implementasi dari PLTN ini, nanti akan segera terwujud, karena saya setuju bahwa, masalah sosial dan politik, ini yang menjadi kendala, kalau secara teknologi, sudah tidak ada masalah PLTN itu, saya yakin di Indonesia, mampu, Bangladesh saja mampu berani, saya yakin di Indonesia ini mampu, itu artinya dari sisi, kesiapan dari SDM, karena sudah lama sekali, kita melakukan penelitian, melakukan kajian, terkait dengan PLTN, terkait dengan ketenagaan nukliran, yang dilaksanakan oleh BATAN, ini kan sudah banyak, tinggal go, saya yakin, kesiapan kita, akan siap lah, untuk melaksanakan ini, nah ini fasilitas yang dimiliki, di Indonesia, ini ada yang di Jakarta, ini kemudian ada di Serpong Komplek, ada di Pasar Sumat Komplek, ada reaktor Bandung, reaktor Serpong, reaktor Jogja, Indonesia punya tiga reaktor, tidak main-main ini, di Asia Tenggara, kita itu paling besar, mana yang punya, Malaysia kecil reaktornya, satu, Filipin punya satu, sudah di dekomisi unik, sudah tidak ada, Myanmar tidak punya, Thailand ada satu, kecil, sama dengan reaktor yang ada di Bandung, kemudian, mana lagi, Laos tidak ada, P6 ada kecil, artinya bahwa secara fasilitas, di Asia Tenggara, ini Indonesia itu exon, artinya bahwa kita memiliki, sesuatu yang luar biasa, tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu, untuk kejahteraan, kemudian di Kalan, yang tadi terkait dengan potensi uranium, kita punya laboratorium di sana, untuk eklorasi uranium di Kalan, di Kalimantan Barat, itu di daerah Kalan, kira-kira kalau dekat Sintang, di daerah sana, kemudian, tiga reaktor yang kita miliki, jadi ada reaktor, serigamak, ada di Bandung, reaktor Kartini, kemudian juga reaktor GAC, dengan tiga reaktor, artinya bahwa kita memiliki sesuatu, dan reaktor ini semuanya, menghasilkan, membutuhkan bahan bakar, untuk yang reaktor Bandung, dan reaktor Kartini, itu menggunakan bahan bakar teriga, yaitu produk luar, nah kemudian, untuk yang reaktor RSG gas, itu, pabrikasi bahan bakar, oleh PT UNPI, oleh kita lah, oleh bangsa Indonesia, nah artinya, bahwa kita sudah bisa membuat gitu, dan ini 30 MW, termasuk reaktor riset yang besar, di Asia, nah ini, terkait dengan pembangkit, listrik tenaga nuclear, ini adalah ilustrasi, sebuah PLTN, reaktornya PWR, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, artinya bahwa, terkait dengan ini, rotary sudah proven, artinya sudah banyak dibangun, dan paling banyak dibangun di dunia, ya terkait dengan reaktor, pressurized water reactor, atau reaktor air bertekanan, nah ini yang terpenting, mungkin ingin saya jelaskan, terkait dengan, daur bahan bakar nuklir, atau nuklir full cycle, jadi sebenarnya, yang namanya, bahan nuklir itu kan berasal dari alam, bukan sumber daya alam, meskipun Pak Arnold tadi menyampaikan bahwa, memang kita tidak bertergantung, dari apa, sumber daya alam, tapi yang ada, base-nya adalah teknologi, sangat betul, bahwa terkait dengan tenaga nuklir, base-nya adalah teknologi, karena uranil tidak diapa-apaan, tidak disentuh teknologi, yang tidak akan bisa jadi apa-apa, tetapi dia harus dilakukan, suatu proses, suatu proses engineering, suatu proses teknologi, di mana dia bisa dimanfaatkan, yang pertama, itu adalah dari uranium, pengembangan, penambangan, dan pengolahan uranium, uranium yang ada di alam, di Indonesia punya potensi, kemudian, dia harus dilakukan, pengolahan, untuk menjadi U3-U8, kemudian akan di proses konversi, yang poin dua, menjadi UF6, di konferensi, kemudian ada proses pengayaan, yang kemarin Prof. Jarad menyampaikan, pengayaan, atau enrichment, itu adalah suatu sensitif teknologi, karena dengan kemampuan, mengkayakan uranium U235, itu punya kemampuan, untuk membuat senjata nuklir, karena sampai dikayakan, makanya, terkait dengan pengayaan, tetapi inilah, salah satu daur bahan pakat, setelah uranium ini, dikayakan, nah ini berdasarkan, kebutuhan dari PLTN, jadi kebutuhan dari PLTN, atau kebutuhan dari reaktor, itu berapa prosen, pengayaan yang dibutuhkan, kalau yang lama-lama, itu bisa tinggi ya, karena belum ada pembatasan, antara head energy uranium, dan low energy uranium, nah setelah, ada pembatasan, maka maksimum, untuk low energy uranium, adalah 20%, kandungan U235, tapi untuk PLTN, PLTN yang beroperasi sekarang, itu setelah 2-5%, pengayaan uranium, untuk reaktor riset, lebih tinggi, seperti RSG gas, pengayaannya 19,75%, kemudian untuk yang reaktor, generasi keempat, itu juga lebih tinggi, karena untuk feeder, itu bisa menjadi lebih tinggi, nah kemudian, setelah dikayakan, kemudian dilakukan, poin 4 adalah fabrikasi, fabrikasi bahan nuklir, kemudian dari fabrikasi, dibuatlah perangkat bahan pakat, dari situ, kemudian setelah jadi, digunakan di PLTN, jadi nanti, ini saya ngeser gak ya pak ya, slide-nya, halo, ngeser pak, oke, nah ini yang poin 4, adalah di fabrikasi, kemudian dimanfaatkan di, apa namanya, di PLTN, nah di dalam PLTN digunakan, energinya, untuk menghasilkan listrik, bahkan di dalam RUU, EBT, juga menghasilkan panas, tidak hanya listrik, saja energi, karena, apa namanya, reaktor yang terkini, atau terbaru itu, bisa digunakan untuk smelter, jadi artinya, panasnya bisa diambil, adanya kogenerasi, nah dari sini, akan setelah dimanfaatkan listriknya, limbah apa, bahan bakar nuklir tadi, akan menjadi limbah radioaktif, akan menjadi bahan bakar nuklir bekas, nah kemudian, di dalam bahan bakar nuklir bekas, tadi akan disimpan, di dalam penampungan, nah ini ada dua siklus, siklus yang pertama, adalah, apakah kita nanti akan, menggunakan, daur terbuka, atau open cycle, di mana open cycle ini, tidak ada proses olah-olah, jadi bahan bakar nuklir bekas, ini hanya, dianggap, sebagai limbah aktivitas tinggi, nah kemudian, siapakan, nanti harus di, kelola, oleh Pak Tan, kalau di Indonesia, yang kedua adalah, kalau mengikuti, close cycle, atau daur tertutup, nah kalau mengikuti, daur tertutup, artinya bahwa, bahan bakar nuklir bekas ini, diproses olah-olah, jadi diambil, material-material, yang masih bisa dimanfaatkan, yang pertama adalah, sisa uranium, yang kedua adalah, produk baru, yang namanya plutonium, nah plutonium ini, dan uranium sisa, ini bisa menjadi bahan bakar, untuk, berikutnya, ya untuk berikutnya, jadi, nah kemudian, ada sisa, yang namanya, lima aktivitas tinggi, itu hasil visi, hasil visi, ini bisa diolah, sebagai lima radioaktif, nah kemudian, yang bahan bakar tadi, yang terambil tadi, atau sisa-sisa plutonium, uranium, itu dimanfaatkan, untuk bahan bakar, PLTN selanjutnya, nah ini bisa, menggunakan, make oxide, make oxide, dicampur, nah, ini adalah, skema dari, PLTN, jenis PWR, ya, ini adalah seperti ini, ini, saya akan bercerita, ini terkait dengan, energi, nuklir, ya, untuk saat ini, energi visi nuklir, berasal dari, reaksi visi, atau reaksi pembalahan, dari bahan bakar nuklir itu, nah kemudian, ini ada dua jenis reaksi visi, yaitu visi spontan, dan reaksi visi, yang diinduksi oleh, partikel elementer, misalnya neutron, nah kemudian, di dalam, reaktif visi, ini ada dua situb baru, yang dihasilkan, ini mengulangannya, pelajaran SMA, biar, biar, ingat, itu kan, kemudian, kenapa energi nuklir, itu kok besar sih, ini namanya, apa ya, berkah lah, dari Allah, itu diberi, energi, yang reaksinya itu, menghasilkan energi yang besar, ini bisa dilihat, dicotoh di selitnya, energi yang dihasilkan, dari reaktif visi, sangat besar, jadi apabila, uranium 235, itu bertemu neutron, ini nanti akan, menghasilkan energi, 200 mega elektron volt, nah, sebagai pembanding, ini energi, dari bahan bakar fosil, bila, karbon bertemu oksigen, ini akan menghasilkan, energi, 3 sampai 4 elektron volt, jadi ada perbedaan, yang cukup besar, di sini, jadi energi nuklir itu, menghasilkan, 50 juta kali, lebih besar, daripada energi fosil, makanya, kalau nuklir itu, nah, gajinya luar biasa, 1 kilogram, 5 kilogram, bisa melulur lantakan gitu, karena, memang, satu molnya itu, energinya sangat besar, itu adalah, di energi nuklir, tadi yang sampaikan Pak Arnold, yang terjadi, kejadian yang di, Fukushima, ya, waktu kena gempa, tidak masalah, sadon reaktor itu, aman, tapi, karena tsunami, kemudian, gensetnya, untuk, emergensi, suple listriknya, mengalami masalah, karena, tidak bisa mendinginkan, meskipun reaktor sadon, karena, energi panasnya, masih besar, dia harus tetap didinginkan, nah, itu, akhirnya, karena tidak ada suple listrik, jadilah, artinya, bahwa, kegagalan dari sistem pendingin, namanya, loss of current accident, terjadi loka di situ, sehingga, terjadi, kekeringan, tidak ada dingin, pendinginan, bahan bakar, akhirnya meleleh, dan lain sebagainya, terjadilah, reaksi-reaksi, yang tidak diharapkan, bahkan, timbulnya hidrogen, dan juga, ledakan-ledakan, yang ada di, reaktor Fukushima, jadi, ini catatan seperti itu, jadi, bahwa, reaktor, apa, uranium, atau bahan nuklir, itu, bisa menghasilkan energi, yang sangat besar, sebagai sumber energi, yang bebas emisi, energi nuklir, dapat digunakan, hingga, ini, hitung-hitungannya, itu bisa, 1 juta tahun, tidak habis, kalau kita, menggunakan, energi nuklir, dengan, memanfaatkan, seluruh, daur, artinya, bahwa, itu ada uranium, ada thorium, ada hasil sisa, yang namanya, atau, limbahnya, yang namanya plutonium, ini, bisa sekitar, 1 juta tahun, terus, kemudian, cadangan uranium, di dunia, seperti apa, nah, cadangan uranium, dalam air laut, itu ada, seribu kali ya, dari uranium di kerak bumi, nah, bagaimana nanti, bagaimana cara mengambilnya, ini teknologi yang akan, menyelesaikan masalah itu, penelitian-penelitian terkait, hal ini, sudah, beberapa negara, melakukan ya, untuk, pengambilan uranium, dari yang ada di air laut, sedangkan cadangan thorium, tiga sampai empat kali, cadangan uranium di kerak bumi, artinya, sangat abunan ya, sangat banyak, artinya kita, dengan memanfaatkan nuklir, ya, itu otomatis, bebas emisi, kemudian, bisa, mensuplai, dalam jangka yang lama, dan, apabila, perkembangan reaktor, fusi, sudah disampaikan, Pak Atlock, itu terjadi, kemudian, itu bisa komersial, bisa ekonomis, tentu saja, ya, nggak akan habis-habis, karena membawa matahari, turun ke bumi, ya, maksudnya, bahwa, itu bisa, apa ya, mencukupi lah, seluruh energi, mungkin dengan, fusi, ya, sudah cukup banget, ya, dengan fusion, dengan, penggabungan-penggabungan, dari litium, dan hidrogen, tritium itu, nanti kembangkan di dunia, ya, beberapa konsorsium negara, mengembangkan itu, dengan ITER namanya, terkait dengan, dengan pengembangan-pengembangan, untuk reaktor, ya, kita berharap, itu bisa, berjalan dengan sukses, ya, otomatis, di sana, di fusi itu, saya yakin, wisnya, lima radioaktifnya, sangat sedikit, sangat kecil sekali, karena tidak, ada unsur-unsur, hasil visi di sana, nah, ini adalah, aplikasi, pembangkit tenaga nuklir, bahan pakar, ya, ini perbandingan, jadi, kalau, sumber energi, misalkan bahan pakar nuklir, ini, sekitar kebutuhannya, untuk per, ya, per seratus ribu megawatt, dibandingkan dengan, batu bara, dan minyak bumi, kalau, bahan pakar nuklir, itu hanya, membutuhkan, 30 ton, dan, untuk batu bara, sekitar, 2,6 juta ton, untuk minyak bumi, adalah, 2 juta ton, ini perbandingannya, jadi, betapa efisiennya, dibutuhkan sedikit, tetapi, ininya, kemampuan membangkitkan, energinya besar, nah, ini adalah, agar reaksi energi, termanfaatkan dengan baik, reaksi harus berjalan kontinu, dibuatlah, yang namanya, teknologi, yang untuk mengatur, kecepatan reaksi, dengan batang kendali, dan lain-lainya, kemudian, reaktor nuklir, itu peralatan, di mana reaksi visi, terkendali, jadi, kalau berbicara, reaktor nuklir adalah, tempat, di mana reaksi visi, berantai, itu terkendali, jadi, kita bisa mengendalikan, reaksi visi itu, dengan batang kendali, tentunya, di sini, kalau yang bom atom, itu dibuat, memang untuk tidak terkendali, jadi, kalau bom atom, itu adalah, suatu, apa, alat ya, di mana reaksi visi, berantai itu, dibuat untuk tidak terkendali, tetapi, kalau reaksi, nuklir, itu adalah, terkendali, ini beberapa, pengelompokan reaktor nuklir, ini, kalau di kita, ada reaktor riset, ada reaktor pembiak, reaktor daya, kemudian, reaktor daya, ada, pressurize, water reactor, ada, boiling water reactor, ada, pressurize, air reactor reactor, kemudian, ada, reaktor, suhu gas tinggi, atau, ATGR, nah, ATGR ini, Indonesia mengembangkan, kemarin, adanya, reaktor daya eksperimental, itu, menggunakan teknologi, ATGR, nah, sudah dapat, ya, kemudian, di Cina, sudah mengembangkan, itu, ATRPM, namanya, ATR200, ya, dikembangkan, posisinya, saat ini, sedang, kemarin, sudah, apa ya, istilahnya, beroperasi, belum beroperasi, tapi, dalam, uji yang terakhirlah, terkait dengan, ATGR ini, kemudian, reaktor, garam cair, atau, molten salt reactor, ini, Pak Topan, nanti akan menjelaskan detail, kebetulan, Pak Topan, ketua tim, waktu saya, di putih, Pak Topan, saya tunjuk, menjadi ketua timnya, untuk, mengkaji, terkait dengan, molten salt reactor, karena, ini, sangat menarik, jadi, reaktor ini, kan, bahan bakarnya, tidak padat, bahan bakarnya, sudah leleh, yang ditakuti, dari suatu, PLTN, kalau terjadi, melting dari, bahan bakar, seperti kejadian, Fukushima, nah, kalau dengan, molten salt ini, bahan bakarnya, sendiri, sudah cair, kan, gitu, artinya, bahwa, ya, sudah ada, tidak ada, yang ditakutkan lagi, terkait dengan, lelehan bahan bakar, nah, bagaimana, teknologinya, nanti Pak Topan, akan, menyampaikan itu, kemudian, liquid metal, fast breeder, reactor, dan sebagainya, ini, beberapa hal, yang pernah dikembangkan, ya, terkait dengan, nuklir, ya, ini ada, untuk, reaktor, ya, untuk elektrik, kemudian, untuk, space, aplikasi, untuk roket, untuk space vehicle, dulu, ya, kemudian, untuk naval propulsion, untuk head production, desalination, untuk, kesehatan, dan lain sebagainya, desalination training, banyak sekali, air craft, bahkan juga dikembangkan, ini dulu, contoh saya ambil, dari internet, terkait dengan, mobil, pesawat, ya, kemudian, ada roket, ada kereta juga, ide-ide masa lalu, terkait dengan, pemanfaatan, tenaga nuklir, nah, ini perkembangan, dari PLTN, ya, di Rusia, tahun 54, ini, the world first NPP, 5 megawatt, ya, ini di, Rusia, kemudian, tahun 56, ya, kemudian, tahun 57, tahun 69, NPP di Jepang, tahun 57, NPP di South Korea, ini ada perkembangan, nah, berbicara terkait dengan teknologi, tentu, ini, PLTN juga berkembang, lah, seperti dengan, kendaraan, ya, kalau saya hobi, otomotif, jadi, kendaraannya juga berkembang, dulu, keselamatannya, berbeda, dengan visi, filosofi keselamatan, yang saat ini, demikian juga terkait dengan PLTN, jadi, ada generasi pertama, generasi awal, ini, terus kemudian, ada generasi kedua, ini, sudah ada ya komersial, ini ada PWR, BWR, KENDU, KENDU itu, Canadian Uranium Dioritium, Dioritium Uranium, terkait dengan KENDU ini, jenis, PHWR, atau reaktor, pembangkit listrik, dengan air berat, Pressurized Heavy Water Reactor, kemudian, generasi ketiga, ini adalah, KENDU 6, sistem 80, AB 600, setelah kejadian fokusiman, dikembangkanlah, karena, kejadian fokusiman, tahun 2011, kemudian, dikembangkan, terkait dengan, reaktor generasi 13, nah, ini sudah, meningkatkan, sistem keselamatannya, di situ, ya, terkait dengan, sistem, misalkan, pompa-pompa, harus berapa buah, dan lain sebagainya, ini ditingkatkan, termasuk, bagaimana, kalau ada melting, apakah bisa ditempatkan, di suatu tempat, sehingga itu menjadi aman, itu yang didesain oleh Hitachi, seperti, kemudian, seperti ini, contoh yang generasi 13, ABWR, ACR 1000, ABWR, EPR, SBWR, dan lain sebagainya, nah, yang generasi keempat, ini generasi yang, revolution design, kalau yang lain kan, evolution design, kemudian, revolusi, ini adalah yang, lebih aman, berkelanjutan, ekonomis, jauh dari, pemanfaatan senjata nobel, dan protek visis, nah, generasi keempat, ini contohnya, seperti, molten salt reactor, atau MSR, contoh yang, berkembang saat ini, misalkan, reaktor yang, yang dikembangkan, oleh, mungkin, TMSR 500, itu, salah satu, molten salt reactor jenisnya, kemudian, juga, HTR, HTGR, TMSR 500, gas, full reactor, nah, ini dikembangkan oleh, saat ini, yang intent mengembangkan, dari negara Cina, dengan, HTR PM, dan juga, nanti akan ada, HTR 600, nah, HTR PM, ini merupakan, demo plannya, atau modelnya, sehingga, bila ini sukses, nanti akan dikembangkan, menjadi lebih besar lah, sangat selamat, sangat safe, seperti halnya, dengan molten salt, ya, cuma, kalau yang, HTR PM, ini kan, sudah ada barangnya, yang molten salt, masih dalam, tahap pengembangan, nah, ini jenis, ya, mungkin, datanya, ini, agak lama, tapi, terkait, terkait dengan, PWR, ini jumlah di dunia, ada 294, PHWR, ini, ada 49, kemudian, red water cool, gravit, ini ada 15, gas cool, reaktor, ada 14, pass breeder, reaktor, ini ada 3, ya, boiling water reaktor, ini ada 75, jadi, kalau yang terbesar itu, PWR, PWR, kemudian, PHWR, yang sudah proven, itu, nah, ini adalah, negara-negara, dengan jumlah, penduduk besar, yang punya ini, untuk, untuk, mentrigger kita aja, kayak Cina, India, Amerika, ini penduduknya besar, memiliki PLTN, Brazil, Pakistan, Rusia, Jepang, gitu kan, nah, Indonesia, dan Nigeria, ini, kita besar penduduknya, belum punya PLTN, yang sudah, membangun, sejak tahun 2017, Bangladesh, ya, Bangladesh ini, sudah berani membangun, 2 x 1000 MW, di Ropur, ya, itu, pendinginnya, tidak menggunakan air laut, karena di Bangladesh ini, kan sering terjadi topan, maka dia, ditaruh, PLTN tersebut, di sungai, Irawadi, kalau nggak namanya, kalau nggak salah, artinya, di pendinginnya, menggunakan, sungai yang cukup besar, misalnya, itu, reaktor, dari Rusia, yang dibangun, jenisnya adalah PWR, tentu, pembiayaannya, besok Pak Parman, akan menjelaskan, minggu depan, terkait dengan, keekonomian dari PLTN, beliau, sangat, ahli, di dalam ekonomi PLTN, itu Pak Parman, dulu, kepala pusat, PKSN ya, pusat kajian sistem energi nukleut, nanti dengan, keekonomian oleh beliau, ini sejumlah reaktor ya, kurang lebihnya, seperti itu, di tahun 2018, bahwa Amerika Serikat, banyak banget, reaktornya, kemudian, Perancis, ada, bahkan listriknya, 70 persen, dari PLTN, Jepang ya, Jepang ya, Jepang itu, mungkin catatannya, tapi, Jepang berani, membangun PLTN, Bangladesh, nggak punya ya, Bangladesh, nggak punya uranium, mungkin saat ini, saat ini ya, artinya bahwa, uraniumnya, akan disuplai oleh Rusia, dan info yang saya dapat, bahan bakar bekasnya, dikembalikan ke Rusia, jadi, nanti tidak akan, ada limbah, radioaktif, di Bangladeshnya, gitu, itu suatu pilihan, yang sangat menarik, sebenarnya, meskipun sebenarnya, kalau untuk jangka panjang, itu akan rugi, karena bahan bakar nuklir bekas, itu bisa dimanfaatkan lagi, masih ada plutonium, dan sisa uraniumnya, yang masih bisa digunakan, kalau ingin sustain, ingin terus-menerus, ya, kita harus memiliki, bahan bakar nuklir bekas, kita simpan, suatu saat dibutuhkan, ya, kita proses, ini adalah gambaran, ya, beberapa negara yang, ini yang kontruksi, ya, kalau lihat dalam, yang dikonstruksi ini, sangat banyak, Uni Emirat Arab, negara yang ada di, apa ya, di Timur Tengah, sudah memiliki, ya, empat yang dia bangun, teroperasi satu, tahu saya, satu juga akan beroperasi lagi, menyusul, kemudian juga, Bangladesh, ini membangun dua unit sebenarnya, kemudian juga, Cina yang sangat agresif, di dalam, membangun energi bersih, khususnya untuk, penergi, melalui dengan PLT, nah, ini adalah status ya, beberapa negara, bisa lewati saja, ini negara yang sedang, mempersiapkan pembangunan PLTN, Turki, nah, Arab Saudi, ini juga sudah mempertimbangkan, ke sana, Malaysia waktu itu, tapi, sekarang, sedang, belum ya, artinya, belum intent untuk mengembangkan, Bangladesh sudah membangun, sejak tahun 2017, Jordania juga, mempertimbangkan itu, jadi artinya, bahwa, banyak negara, yang sudah, melihat, bahwa, PLTN ini, mempunyai prospek yang bagus, terkait dengan, uranium, kita punya, Indonesia punya, sumber daya, yang cukup besar, itu kan baru dilihat, beberapa tempat, belum di seluruh tempat, di Indonesia, karena keterbatasan, anggaran BATAN, untuk melakukan, apa ya, eksplorasi, untuk melihat, tetapi, secara potensi, kita punya banyak, jadi, untuk, bisa dimanfaatkan, nantinya, tetapi, secara, keberadaan, bahan bakar di dunia ini, tidak, tidak, tidak mengkhawatirkanlah, terkait dengan, dadangan uranium, yang ada di dunia, atau mungkin, sumber-sumber, yang bisa, mensuplai, bahkan juga, proses kemarin menyampaikan, bagaimana, kalau terjadi konflik, karena kan, jaminan pasokan, bahan bakar, menjadi penting, kalau terjadi konflik, bagaimana, untuk mengatasinya, nah, sebenarnya di dunia, ada sistem, namanya, fuel assurance, jadi ada, asuransinya, bagaimana, agar kita bisa, tetap, tersuplai, bahan bakar itu, apabila terjadi konflik, nah ini ada, ada caranya, IAIA mengeluarkan, caranya seperti itu, terkait dengan, fuel bank, fuel bank, dan juga fuel assurance-nya, nah ini, nah tinggal nanti, kita kembangkan, untuk sana, apabila kita memiliki PLTN, harus mempersiapkan itu, jangan sampai, terjadi konflik, kemudian, kita kan tidak tahu, kalau di antar negara, kemudian, ada semacam, boycott, dan lain sebagainya, tapi kita tetap, bisa mengoperasikan, terkait dengan energi, ini, minyak ya, kita, tinggal 23 tahun, kalau ada, sebelum ada penuhan baru, gas bumi, 61 tahun, batu bara, tinggal 20 tahun, perlu namanya, diversifikasi energi, agar energi fosil, ini tidak habis, dengan konsensi penyediaan energi, semakin merupun, kemudian, energi baru terbarukan, termasuk nuklir, yang masih terbatas, ini, perlu memerlukan investasi, untuk pengembangannya, tapi kita punya potensi ya, kalau kita kan harus lari, ke clean energy, bahkan, statement dari, pemerintah sendiri, bahkan kita akan, mempensiunkan, tatu bara, artinya bahwa, peluang, untuk clean energy masuk, ya, energi bersih ini, menjadi sangat besar, ini contoh, catatan ya, jadi, oil, 42 tahun, kemudian, LNG, sekian tahun, pool, uranium, itu 60 tahun ya, kalau itu, hanya mengandalkan uranium, tetapi, kalau kita menggunakan, recycle, itu sampai, 3600, di depan saya katakan, 1 juta, itu kalau potensi semua, tapi artinya, ada lain kondisi seperti ini, kita bisa sampai, 3600 tahun, itu tahun berapa itu, artinya, kita masih, tahun 5000, ya, tahu lah, bumi ini masih ada, atau enggak, artinya bahwa, kita bisa melihat, memanfaatnya, nah, ini, langsung ke teknologinya, prinsipnya, sebenarnya mirip ya, antara PLTN, dengan PLTU, gitu, sama-sama, menghasilkan panas, nah, panasnya digunakan, untuk mendidihkan air, air yang mendidih, kemudian, uapnya digunakan, untuk memutar turbin, turbin memutar generator, menghasilkan listrik, di PLTN juga sama, menghasilkan panas, cuma, berbeda sumbernya, yang satu adalah, sumbernya, batu bara, kalau di PLTU, ya, kalau PLTN, sumbernya adalah, bahan bakar lukir, dalam hal ini, yang sekarang, banyak dipakai, yang saat ini adalah, uranium, U235, yang banyak dipakai, artinya bahwa, sumber dayanya yang beda, cuma, nilai panas, yang dihasilkan, memang berbeda, jadi, kalau tadi, 1000 megawatt, 2,6 juta ton, batu bara, kalau uranium itu, setelah 30 ton, 20-30 ton lah, untuk menghasilkan, tenaga yang sama, ini adalah reaksinya, seperti ini, terjadi pembelahan, kemudian akan menghasilkan, ini, nah ini, kontrol ya, tadi, bahwa, reaktor nuklir itu, adalah, reaktor, DC, yang dapat dikendalikan, jadi, dikendalikan dengan apa, dengan batang kendali, ya, di lalahnya itu, di alam kok, ya ada, batang kendali, yang bisa menyerap neutron, jadi, kan, sesuatu yang luar biasa, mungkin, kalau, orang-orang periman, ya, dari ciptaannya lah, tidak diberikan energi, yang besar, tetapi, juga bisa dikendalikan, dengan, misalkan, boron, cadmium, dan lain sebagainya, ada material, yang bisa mengendalikan itu, nah, dengan adanya itu, yang namanya, reaksi, visi, nuklir, itu bisa terkontrol, dengan power, yang kita ingin, batangnya keluar, ya, reaksi meningkat, di situ, kemudian, kalau batang dimasukkan, neutronnya, yang akan men-trigger, terjadi reaksi, terserap, oleh batang kendali tersebut, sehingga, reaksi bisa, berjalan lambat, atau mungkin energi rendah, kemudian juga, bisa dimatikan, tidak terjadi reaksi, sama sekali, karena neutron yang membelah, sudah diambil, sebenarnya, reaksinya tidak kritis, reaksinya subkritis, namanya, subkritis, artinya, bahwa, itu tidak terjadi reaksi, lagi, nah, ini terkait dengan PWR, nah, ini mirip, ya, kalau PWR ini, jadi, sistemnya, ada dua loop, yang pertama, adalah, terkait dengan loop, yang primer, yang primer, ini adalah, menghasilkan, panas, yang tinggi, kemudian, dalam bentuk cair, karena ini ada, pressurize, jadi, air itu, ditekan, sehingga, tidak berubah, menjadi uap, namanya, ada yang, di situ adalah, pressurizer, nih, ada pressurizer, kemudian, di sini, akan berputar, begitu, panasnya, nanti, diambil oleh steam generator, ya, untuk membangkitkan uap, uapnya, kemudian, digunakan untuk memutar, dan seterusnya, menghasilkan listrik, nah, ini adalah seperti ini, jadi, di dalam, PWR, atau ini, ada dua luk, sehingga, yang merah itu, terkontaminasi, yang biru ini, tidak ada kontaminasinya, jadi, artinya, secara kontaminan, keluarannya, dia lebih, lebih terkungkung, lebih, lebih, apa namanya, lebih, tidak, mudah keluar, karena, dia ada di situ, kemudian, batang kendalinya, di atas, jadi, kalau terjadi sesuatu, dia dengan gravitasi, bisa, terjadi, apa, menghentikan reaksi, kalau terjadi emergensi, nah, ini saya, tuliskan beberapa keuntungan, dan kelemahan, jadi, kita nanti bisa melihat, bahwa keuntungan dari PWR, ini sangat stabil, karena, kecenderungan untuk menghasilkan, daya yang lebih kecil, saat suhu meningkat, dan lebih mudah dioperasikan, dari sudut pandang stabilitas, kemudian, keuntungan kedua, siklus turbin PWR, terpisah, dari putaran primer, sehingga, air pada siklus sekundernya, tidak terkontaminasi, oleh, bahan radioaktif, jadi, tadi, gambarnya terpisah, kemudian, batang kendali, dipegang oleh elektromagnet, dan jatuh oleh, gravitasi, selama, kegagalan daya, sehingga, kalau terjadi kegagalan daya, batang kendali, otomatis, karena dia, ada di atas, secara gravitasi, dia akan turun, kemudian, penyisipan penuh, dengan aman, mematikan reaksi, nuklir, di sistem primernya, tadi, kemudian, PWR adalah, reaktor yang kompak, yang cocok, untuk, kapal selam nuklir, kapal lindung, itu, menggunakan, PWR, jadi, menggunakan, tipe reaktor, yang PWR, dan, mungkin, tambahan juga, ada, SMR, small modular reaktor, atau, small medium reaktor, yang disampaikan, Pak Arnold tadi, yang sudah beroperasi, namanya adalah, KLT-40, itu, dibuat, besiknya, dari, kapal pemencah es, di Rusia, itu, bikinan Rusia, dan, sudah beroperasi, KLT-40, nah, ini, menggunakan, PWR, untuk, apa namanya, di Rusia, dan, sudah bisa dioperasikan, prototipnya, sudah ada, dan, sudah dibawa ke sana, artinya, secara teknologi, SMR, sudah ada, yang namanya, KLT-40, sudah beroperasi, nah, kelemahan dari PWR, ini, air pendingin, harus bertekanan tinggi, agar tetap, ya, air pada suhu tinggi, nah, kemudian, karena seperti ini, membutuhkan, perpipaan yang kuat, ya, kekuatan tinggi, dan, bejana tekan yang berat, ya, karena, meningkatnya, sehingga, akan meningkatkan, biaya kontruksi, karena apa, karena kan, air tadi kan, harus, ditekan, sebegian rupa, dengan tekanan yang tinggi, sehingga, masih dalam tentu kair, nah, kemudian, nah, tentu saja, ini membutuhkan, kontruksi, atau pipa-pipa, yang tebal, bejana yang tebal, nah, tekanan yang lebih tinggi, dapat meningkatkan, konsekuensi, dari keselakaan, kehilangan cairan peningin, ada ruptur, atau pecah, dan lain sebagainya, diperlukan, untuk memperkaya, ya, 2 sampai 5 persen, dari bahan bakar, uranium, yang secara signifikan, meningkatkan, biaya produksi, dari bahan bakar, nah, persyaratan, untuk memperkaya, bahan bakar, ini, juga, menghadirkan, risiko proliferasi, yang tadi saya sampaikan, di daur bahan bakar, kalau, orang bisa memperkayakan, 2 sampai 5 persen, untuk menjadi 90 persen, tentu juga, bisa, nah, ini yang dikhawatirkan oleh, dunia, khususnya negara-negara maju, ya, artinya, bahwa, kalau negara bisa mengkayakan itu, nah, tentu saja, bisa, punya potensi, untuk membuat senjata, meskipun, di negara kita, kita, akan menggunakan nuklir, hanya untuk tujuan damai, jadi, tidak bakalan membuat senjata, ini, di kita, itu sudah ada, test-tet di dalam undang-undang, 10 ya, ketenangan nukliran, bahwa kita menggunakan, nuklir, untuk tujuan damai, nah, ini adalah, boiling water reactor, nah, kalau boiling water reactor, siklusnya cuma satu, jadi, di dalam vessel, atau reaktor vessel ini, air dipanaskan, sehingga mendidih, ada perubahan fasa di situ, ada fasa cair, dan fasa uap, nah, di dalam fasa uap, uapnya ini, nanti akan langsung memutar turbin, turbin memutar generator, menghasilkan listrik, nah, kalau dilihat di sini, turbin ini akan terkontaminasi, dengan set radioaktif, bahwa ada sistem ini, terbuka, nah, ini ada BWR, memang kontruksinya lebih sederhana, karena hanya satu siklus, kalau yang BWR tadi kan, dua siklus, siklus primer, dan siklus sekunder, kalau ini, satu siklus, kemudian keuntungan, dari BWR, bejana reaktor, dan komponen terkait operasi, pada tekanan yang jauh lebih rendah, dibanding dengan BWR, kemudian beroperasi pada, suhu, bahan bakar nuklir yang, lebih rendah, karena kalau, untuk menjadi, uap kan, dia membutuhkan tekanan yang lebih rendah, agar dia bisa menjadi uap, nah, kemudian, lebih sedikit komponen, karena tidak ada pembangkit uap, kemudian tidak ada, benjana, atau pressurizer tadi, jadi, steam generatornya kan, tidak diperlukan di situ, karena, di dalam reaktornya, vesselnya sendiri, sudah, sebagai steam generator, jadi sudah mengurangi, probabilitas yang lebih rendah, dari pecah, yang menyebabkan hilang kair, karena tekanannya rendah, kemudian, BWR cocok untuk penggunaan damai, seperti pembangkit listrik, desalinasi, karena anda biaya, sederhana, dan fokus keselamatan, yang ini, ukuran yang lebih besar, karena efisiensi termal, yang sedikit lebih rendah, dan dapat beroperasi, pada tingkat, kepadatan daya itu, yang lebih rendah, menggunakan sirkulasi alami, tanpa aliran taksa, ini bisa di, sirkulasi alami, tergantung, tapi dengan daya yang lebih rendah, dan kelemahan, nah ini, BWR membutuhkan perhitungan, yang lebih komplek, untuk pengelolaan, konsumsi bahan bakar nuklir, ini juga membutuhkan, lebih banyak instrumentasi, di teras reaktor, ada kekhawatiran, yang muncul, tentang kemampuan, menahan tekanan, setelah kenyataan nuklir, Fukushima, nah yang kejadian Fukushima, itu reaktor jenis, BWR, BWR, boiling block reactor, jadi, dia reaktornya, jenis yang itu, yang terjadi keselamatan, makanya, terkait dengan, limbah yang dihasilkan, kairan yang untuk, mendinginkan, itu kan, harus disuntik terus, itu, untuk, untuk sampai bergalon-galon, berjuta-juta meter kibik lah, untuk kairan pendinginnya, yang akan dibuang kemarin, ke mana itu, ke laut, yang mengandung limbah, yang banyak menolak, negara China, Korea, yang menolak, nah kemudian, batang kendali, dimasukkan dari bawah, ya untuk desain BWR, dalam kasus kegagalan daya, ya reaktor teras, dapat mengalami kerusakan, yang signifikan, karena, apa ya, berubah seperti bencana, ini bisa dilihat, ini, bahwa batang kendalinya, ada di bawah, karena atasnya kan, bentuknya, steam ya, wah, ini yang saat ini, teknologi, nah ini adalah, terkait dengan, price-rise heavy water reactor, nah ini, reaktor ini, menggunakan, uranium alam, jadi, uranium tidak berdik, kayakan, dikayakan, sangat rendah, nah ini adalah, kendu ya, kanadian, terkait dengan, kanadian, deuterium uranium, artinya bahwa, dia menggunakan, moderatornya yang tadi, menggunakan air ringan, yang di atas, kalau ini, menggunakan air berat, jadi, reaktornya seperti ini, bahwa, di dalam reaktor, kemudian, ini ada steam generatornya juga, kemudian, ini, menghasilkan kuap, memutar turbin, kemudian, menghasilkan listrik, generator, dan seterusnya, seperti ini, nah, keuntungan dari, PHWR, ini dapat, dioperasikan, ya, tanpa fasilitas, pengayaan uranium yang mahal, jadi, jadi uranium yang ada, ya, kita bisa pakai, ya, pasti harus dimurnikan, dan sebagainya, tapi tidak ada proses, pengayaan, kalau pun ada sedikit, tapi yang dulu, akhirnya tidak menggunakan, kemudian, pengaturan mekanis, menempatkan sebagai, besar moderator, pada suhu yang lebih rendah, nitron thermal yang dihasilkan, lebih thermal, membuat PHWR, ini lebih efisien, PHWR menggunakan, bahan bakar, lupelir, ini hemat, karena bahan bakar uranium, yang tidak diperkaya, mengakumulusi produk visi, dengan kepadatan yang lebih rendah, daripada bahan bakar uranium, yang diperkaya, bahan bakar ini menghasilkan, lebih sedikit panas, memungkinkan, menyimpan, penyimpanan yang lebih kompak, jadi gini, terkait dengan PHWR ini, menggunakan uranium alam, sehingga, kan, apa namanya, densitas panasnya, kan jauh lebih rendah, kalau dibandingkan, dengan yang diperkaya, nah, kelemahannya, kandungan energi uranium alam, yang berkurang, dibanding uranium yang diperkaya, ini memerlukan penggantian, bahan bakar yang sering, karena bahan bakarnya sering, jadi limbahnya banyak, peningkatan laju pergerakan bahan bakar, menghasilkan volume bahan bakar bekas, yang lebih tinggi, daripada, yang PWR dan PWR, yang menggunakan uranium yang diperkaya, nah, artinya bahwa limbahnya banyak, namun, namun, bahwa PHWR ini, sangat efektif, efisien, untuk menghasilkan plutonium, jadi kalau, makanya, kalau ini, menghasilkan plutonium, karena U238, yang di situ tinggi, sehingga, dan juga, netronnya, juga lebih cepat, sehingga itu, menghasilkan plutonium, jauh lebih banyak, dibanding PWR, nah, seperti negara-negara, yang memanfaatkan ini, yang banyak adalah, di, India, India ini, banyak memanfaatkan, PHWR ini, Kanada juga, India juga, jadi, dulu Indonesia, waktu itu ditanyakan, minggu yang lalu, dulu PHWR ya, artinya, mengandalkan reaktor, air berat gitu, tetapi, berubah menjadi PWR, dan lain sebagainya, terkait dengan, nah, ini adalah, tiga, besar ya, artinya, terkait dengan reaktor, yang, rupen, yang sudah dimanfaatkan, saat ini, yang ada di, negara-negara, yang memanfaatkan, PLC, nah, sekarang, saya akan masuk ke, small modular reaktor, ini adalah, gambaran RDE, reaktor, daya eksperimental dulu, yang akan dibangun, di Serpong, waktu itu, dengan daya, 10 megawatt, 3 megawatt elektrik, yang oleh, ini tidak, dilanjutkan, karena ada, beberapa permasalahan, nah, kemudian, terkait dengan, cerita ini, ya, terkait, saya akan bercerita, tentang ATGR dulu, ya, untuk ini, jadi, bahwa, moderator, kalau ATGR, ini, grafit, kalau PWR, ya, bandingkan, ini, air, kemudian, pendinginnya, helium gas, kalau yang PWR, ini adalah air, kemudian, temperatur, core temperaturnya, tinggi sekali, 700 sampai 900, jadi, bisa untuk smelter, bisa untuk reproduksi hidrogen, bisa untuk, apa ya, pencairan batu bara, gitu, bisa, kalau yang PWR, ini 320 derajat, struktur materialnya, grafit, kemudian, kalau PWR, adalah steel, kemudian, full claddingnya, ini, silikon carbida, ya, kemudian, sirkaloid, yang ini, power density-nya, 3 sampai 5, di atas, 3 sampai 6,5, di atas 1000, nah, ini ada jenis-jenis, ATGR, yang ada di, yang sedang dikembangkan, prismatik, ya, ini di Jepang, mengembangkan itu, itu, HTTR ya, Jepang, 100, saya pernah ke sana, untuk melihat ini, kemudian, SC-ATGR, Niareva, GTMHR, kemudian, Afrika Selatan, itu, terkait dengan, BBMR, kemudian, HTR 10 Cina, kemudian, HTR PM, ini, sedang dilakukan, apa namanya, untuk, komisioning-nya, itu, di Cina. Jadi, seperti ini modelnya, mengandungkan pendinginnya, bukan air, tetapi, menggunakan Helio. Nah, ini RDE, yang sedang dikembangkan, yang tengah dikembangkan, dikembangkan lebatan, bahkan desainnya sudah ada, konsepual desainnya sudah ada, basic desainnya sudah ada, yang gitu, artinya bahwa, Indonesia sebenarnya, sudah mengembangkan, untuk generasi keempat, yang tipe, HTGR. Nah, ini menggunakan, bahan bakarnya, ini yang menarik, ya ini, bahan bakarnya, tidak menggunakan, yang konvensional, menggunakan cladding, pelet, tetapi, digunakan, risu. Bahan bakarnya, yang bula-bula, yang terdiri di itu, silikon karbida, kemudian, juga grafit, seperti itu, nah, temperatur silikon karbida, dan grafit, ini kan tinggi sekali, jadi kalau, reaktor ini sampai, apa namanya, terjadi loka, atau loss of colon, itu, kan ada melting, nah, ini tidak akan melting, karena kan temperaturnya, jauh lebih tinggi, dibanding dengan, temperatur meltingnya, dari bahan bakar itu, maka, ini sangat shift, sangat selamat, terkait dengan, reaktor dari, HTGR, ini, jadi, seperti ini, terkait dengan, small modular, yang HTGR, nah, kemudian, ini bisa digunakan, untuk, kogenerasi ya, karena panasnya tinggi, tadi, yang menarik, dari HTGR, kan gitu, jadi panasnya tinggi, kemudian, dia bisa digunakan, untuk, enhanced oil recovery, untuk, apa ya, namanya, untuk mengambil lagi, melepaskan ya, minyak-minyak yang ada di bumi, kemudian, untuk melepas, hingga itu bisa ditarik kembali, bisa untuk desalinasi, untuk menghasilkan air bersih, bisa untuk produksi hidogren, karena panasnya tinggi, bisa juga untuk, pencairan batu bara, dan juga, klasifikasi, dari batu bara, juga bisa untuk smelter, gitu, untuk smelter, ini belum masuk di situ, untuk smelter, itu juga bisa tinggi, nah ini, contoh terkait dengan, small modular reactor juga, ini adalah, Nuskill, nah ini, Nuskill juga sangat menarik, jenisnya adalah PWR, ini jenisnya adalah PWR, tetapi dengan keselamatan yang tinggi, ya dibuat, dalam, power sekitar 60 megawatt elektrik, tetapi ini bisa dikalikan, menjadi 12 modul, jadi desain Nuskill ini, ada 12 modul, sehingga bisa 720 megawatt, elektrik totalnya, nah ini, kenapa modular, karena, akan dibuat di, pabrik sana, jadi reaktornya, akan dibuat di pabrik, nanti akan dibawa, ya kemudian tinggal dipasang, sehingga akan mempercepat, suatu proses konstruksi, dari suatu PLTN, jadi ini kecil ya, mudah untuk dibawa, kemudian mudah untuk ditransport, kemudian fleksibel, independen operasi, karena jumlahnya 12, masing-masing 60, kalau kita ingin mengoperasikan berapa, misalkan 6, ini bisa, jadi, sudah dibuat, kalau bisa, dioperasikan, dengan lebih, powernya kecil, kenapa power kecil, kalau power kecilnya, relatif lebih selamat, coba bayangkan, memendinginkan, 1000 MW, ini kan akan lebih sulit, dibanding meninginkan, 60 MW, dari sisi bagaimana, meninginkannya, dan ini adalah, reaktornya, jadi reaktor, lu skill ini, dicelup di dalam air, dicelup di dalam air, sehingga tujuannya, apabila, kejadian, misalkan, gagal, kegagalan dari sistem pendingin, reaktor, ya dia, airnya ini akan menjadi, bagian yang mendinginkan, seperti itu, sehingga, mempunyai, waktu yang jauh, lebih lama, apabila terjadi, sehingga, sistem emergensi, bisa di, di apa, dilakukan, jadi, akan lebih lama, mendinginkan, seperti ini, adalah terkait dengan, yang ada, SMR sekarang, ini sudah terlisen, artinya, bahwa, desain dari new skill ini, sudah terlisen oleh, NRC, oleh, Bapak Tanya Amerika sana, sehingga, istilahnya ini, sedang, dalam rangka, dikonstruksi, tetapi, akan dikonstruksi, di Amerika dulu, sepertinya, seperti itu, informasi yang saya dapat, nah, ini, safety-nya, jadi, natural convection for cooling, jadi, di sini, akan ada konduksi, jadi, tidak ada pompa di situ, jadi, di dalam sistem yang baru ini, tidak ada pompa, yang memungkinkan, kegagalan ukrasi, ini dengan menggunakan, natural cooling, pakai, pit pit, ya, jadi, ada passive safe, cooling water, nah, kemudian, kegempaannya, juga ditingkatkan, terus, ini sangat, simple, ya, dengan sangat kecil, ya, terus, kemudian, multiple additional barrier, jadi, ditambahkan, dengan sistem, sistem keselamatan, yang sangat, handal, kemudian, desain dari, yang lain adalah, BWR, kalau ini yang, boiling water reactor, ya, dikembangkan, ya, tipikal ini, seperti ini, oleh Itachi, kemudian, oleh, bekerja sama dengan Amerika, juga, ini, namanya, BWR 300, BWR 300, yang, minggu lalu, Pak, Prof Jarod, nyebut, makanya, saya sampaikan di sini, terkait dengan teknologi ini, ini, basisnya adalah, berdasarkan, teknologi BWR, tetapi, dibuat dengan, apa namanya, struktur yang lebih sederhana, kemudian, untuk mengurangi, konstruksi, biaya konstruksi, ya, natural sirkulasi, ya, menggunakan, sirkulasi secara natural, kemudian, terintegrasi dengan, pressure vessel, untuk, menghilangkan, atau menghindari, adanya loss of cooling accident, atau kehilangan, di tim pendingin, kemudian, di desain underground, jadi, konstruksinya, akan ada di bawah tanah, gitu, sehingga, dia akan, aman ya, dari, external hasar, kemudian, juga, terkait dengan, teroris, kemudian, juga, capital risknya, juga akan berkurang, ini, baru akan di-apply, ya, NRC 2, ini ya, 2, Januari 2020, ini, untuk aplikasi, terkait dengan, perizinan, sampai saat ini, perizinannya, baru proses, nah, ini adalah, desain dari, BWRE, ya, kita lihat, di sini, tetap menggunakan air, ada di bawah tanah, dia ininya, tapi, batang kendali, masih tetap di bawah, karena, jenis adalah BWRE, nah, ini, seperti ini, nanti, konstruksinya, ya, reaktor building, turbin, ada di seperti ini, terkait dengan, keselamatan, nuklir, bahwa, keselamatan nuklir ini, harus mampu menjaga, keselamatan pekerja, masyarakat, lingkungan, terhadap bahaya radiasi, ini ada, nama pertahanan berlapis, ada yang namanya, sistem preventifnya, itu ada, instrumentasi dan kendali, sistem keselamatan, kemudian, margin keselamatan, bahan-bahan yang berkualitas, untuk protektifnya, terus kemudian, untuk mitigasinya, adalah manajemen keselakaan, nah, ini ada, selamat, selamat ini ya, gambarnya sangat, apa, komplek, jadi kalau, ada vision product, kemudian, ada normal operasi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, ini seperti gambar ya, itu gambaran, bahwa, first level, prevention, second level, control ya, abnormal operation, dan lain sebagainya, untuk gambaran kita ya, bahwa keselamatan PLT ini, gak main-main, jadi harus dijamin, keselamatan ini, sangat tinggi, yang berhubungan dengan, keselamatan PLTN, sebenarnya kan, pelepasan produk visi, kejadian yang Fukushima, kemudian Sernobil, ini kan produk visinya lepas, yang Sernobil, sangat luas sekali, kemudian Fukushima juga ya, mereka harus melakukan, clean up, pembersihan-pembersihan, khususnya, untuk material-material, terkontaminasi, tanah-tanah terkontaminasi, harus dikeluarkan, kemudian air pun juga harus seperti itu, untuk penanganannya, kemudian reaktifitas ya, yang akibat kecelakaan, ini seperti apa, terutama temperatur distribusinya, dikurut, dikehitnya, aktor sadon, panas setelah, pengapa sadon dari PLTN ini, juga harus menjadi, perhatian, contoh yang terjadi, Fukushima, jadi adalah panasnya, yang setelah, dimatikan reaktornya, karena sistem emergensinya jalan, saat ada gempa, tapi saat tsunami, kegagalan dari sistem, jenset ya, sistem penelit, jenset suple ya, karena jenset dari Fukushima, itu kan ditaruhnya kan di bawah, tanah gitu, sehingga dia terbanjiri, oleh air laut, karena, desain yang digunakan, info yang saya dapat, itu desain dari Amerika, di mana Amerika itu, ancamannya tornado, sehingga semua itu, harus di atas di bawah tanah, tetapi di Jepang itu, adalah ancamannya tsunami, nah ini kan, konsepnya akan berbeda, terkait dengan, sistem keselamatan, yang harus dibangun, severe accident, loss of current accident, ini menjadi sesuatu yang penting ya, khususnya untuk generasi, 3, 3 plus 2, ini menjadi sangat penting, kecuali generasi keempat, generasi keempat ini, sepertinya, akan menjadi lebih handal ya, terhadap keselamatan, khususnya terkait dengan luka, makanya ada ATGR, ada molten salt reactor, di mana dia, ya memang secara natural gitu, bahan bakarnya sudah, pahan terhadap, kalau terjadi luka, nah ini adalah sistem pertahanannya, berlapisnya, ini kan di dalamnya, ini adalah matrik bahan bakarnya, kemudian ada pengungkungnya, ada bahan bakar klongsongnya, kemudian juga ada, sistem pendingin, ada pengungkung, yang tadi Pak Knott sampaikan, yang Sernobil, tidak ada sungkupnya, nah ini harus ada sungkup seperti ini, kemudian juga ada daerah eklusif ya, pembatas dengan publik, kemudian juga ada daerah eksklusifnya, kalau di, di apa, di PLTN seperti ini, nah ini agubah bungkungnya, sangat kuat ya, jadi, dibuat dari beton, yang tahan beturan, baik itu kapal udara, dan juga, lur pendali, artinya bahwa ini harus disen, sedemikian rupa, kuat, sehingga kalau, terjadi, eksiden ya di dalam, ini pengungkung ini, masih bisa mengungkung, bisa teradioaktif, atau habisin produk, yang dihasilkan, sehingga tidak ke dalam, saya akan memasuki ke, apa nama bahan bakar ya, kalau kita potensi bahan bakar, di Indonesia, Pak Jarod kemarin sudah menyampaikan, tentang potensi yang ada di kita, itu di, yang perlitian yang sudah dilakukan oleh BATAN ya, terkait daerah-daerah potensi uranium, dan juga thorium yang ada di Indonesia, sudah dipetani lah, sudah dipetakan, meskipun belum seluruhnya, nah ini ada beberapa, ada di kalan, si, kawat, mamuju, katingan, ketapang, bakar belitung, singkep, dan si bulga, nah sumber daya ini, baik itu yang konvensional, dan unkonvensional, unkonvensionalnya misalkan, seperti dari timah, timah itu kan, menghasilkan munasidnya, dalam munasid itu, ada uranium, dan juga ada thoriumnya, selain ada logam tanah jarang, yang sangat berharga tentunya, nah total sumber daya uranium, kita punya 89 ribu ton, thorium ada 143 ribu ton, artinya bahwa kita punya potensi, yang sebenarnya bisa dimanfaatkan, suatu saat nanti, untuk bisa digunakan, di dalam pemeluhan energi nasional, ini sumber daya uranium, present area, mungkin, ada kalbar, kaltim, kalteng, sumber, galur timah, dan lain sebagainya, nah kemudian, berdasarkan kategori sumber daya, ini, terukur, ya terindikasi, tereka, hipotetik, spekulatif, seperti itu, kita bisa lihat gambarnya, tak cepat saja ini ya, sumber daya thorium, berdasarkan area, ini jalur timah, kita yang masih, kembangkan, di daerah jalur timah, jadi, di bangka berhitung ya, ini kita kembangkan, kemudian, yang mamuju sebenarnya, banyak, cuma belum di, explore ya, artinya belum, sampai ke angkanya mungkin ya, terkait, berhitungan spekulatif, dan lain sebagainya, nah yang, bahan bakar, ini, dari uranium, yang tadi dari alam, kemudian diproses ya, menjadi yellow cake, seperti ini, 38, kemudian akan diproses menjadi pelet, kemudian, akan di, lapisi seperti ini, di pelet, kemudian akan dibakar ya, pada temperatur tinggi, untuk dilakukan sinter, proses sintering ini, pada temperatur, dimana mendekati titik lelehnya, tetapi tidak sampai leleh, sehingga dia akan terjadi, proses densifikasi, nah ini adalah, seperti ini, prosesnya, dan ini adalah contoh perangkat, yang digunakan ya, di dalam reaktor, seperti ini, adalah perangkat-perangkat, panjang, kira-kira berpanjangnya, kalau BWR itu, yang saya lihat di NFI, di Jepang, setelah 4,5 meter lah, panjang dari bahan bakarnya, jadi panjang, nah ini yang sudah dikembangkan di kita ya, artinya di, PT BPN ini, saya masih, teringat PT BPN nyebutnya ya, menyebut juga ganti, jadi gak apa-apa lah, bahwa dari sebu biologi, ya, itu seperti itu, kemudian, akan dibuat serbu UO2, dengan fasilitas PCP, nah, kemudian, akan dibuat pelet, disinter, nah, setelah menjadi pelet, nanti akan dimasukkan, di dalam kelongsor publikasi, nah, kita sudah mengembangkan ini, sudah cukup lama, ya, di PT BPN, kemampuan ini, sudah dimiliki sebenarnya, oleh Indonesia, terkait dengan, bagaimana, membuat dialogik, ya, dari, banyak ya, dari batuan, apa, uranium, yang punya uranium, kemudian, juga sudah dibuat, mungkin, dari, dari pupuk, ya, dari pupuk, juga ada, mempunyai potensi, untuk menghasilkan uranium, di situ, nah, kemudian, merubah, dari Eolegik, menjadi UO2, diserpongan, ada fasilitasnya, namanya PCP, PCP, Pilot Conversion Plan, namanya, itu bisa mengubah, dari, Eolegik, itu menjadi UO2, grid nuklir, nah, kemudian, dari situ, dibuat perlet, untuk pengkayaan, kita gak punya, karena itu, sensitif teknologi, nah, kemudian, untuk fasilitas ini, kemudian, dimasukkan ke dalam itu, setelah disinter, dimasukkan ke dalam, kelongsong, kemudian, nah, ini adalah, contoh ya, yang kita miliki, kayak pabrik, di Serpong ada, di, area Serpong, Eolegik, kemudian, pelarutan Eolegik, ekraksi, kemudian, bisa menjadi Serpong, O2, jadi, secara, kemampuan, ya, istilahnya, kita sudah siap lah, artinya, cuma, tinggal bagaimana, kita mau ditandingkan, gitu, ibarat wayang, masih di dalam kotak terus, jadi, gak perang-perang, nah, ini, kalau nanti, sudah go nuclear, siap lah kita, nah, ini, teknis ya, ya, penyiapan O2, pencampuran, precusing, pengpresan, akhir, sintering, pengapelasan, pencutian, produk elit, elitnya sudah ada, kita sudah buat di luar, jadi, kita sudah punya pengalaman, jadi, di Jepang, ya, kayak gini, saya lihat, di BPNFA, itu, kayak gini, bahwa, apa yang dia miliki, ya, mereka digunakan untuk industri, ya, jadi, akhirnya, apa ya, harus termotivasi untuk membuat, terpancing untuk membuat, untuk memenuhi, karena ada nilai ekonomi, nah, kita hanya pada taraf, masih lidbang, gitu, karena memang secara industrinya, jadi, seperti saya ulang lagi, jadi, PLED, O2, komponen, PIN, dan lain sebagainya, nah, ini, sekarang masuk ke, limba radioaktif, ya, jadi, tadi yang, front end, ya, artinya, front end itu, yang bahan bakarnya, yang perniapannya, dari penambangannya, yang sekarang adalah, bank end, jadi, jadi, kalau kita berbicara, limba radioaktif, nah, limba radioaktif, ini sebenarnya, ini, eksisatnya seperti ini, dari NPP operasi, dari operasi, nuklear power plant, limba yang dihasilkan itu apa sih, spend fuel, yang pertama, nah, spend fuel itu, kalau ngikut daur tertutup, bisa direprosesing, kalau ngikut daur terbuka, langsung, dia, hanya masuk interim storage, kemudian, dibuang, atau didisposal, kalau, mengikuti, daur tertutup, direprosesing, kemudian, limba aktivitas tingginya, yang dibuang, kemudian, uranium dan plutonium, itu bisa dimanfaatkan, kemudian, dari, de-commissioning, kalau reaktor, suatu saat, kan, harus di-de-commissioning, kalau umur, umur baktinya, sudah selesai, nah, ini di-de-commissioning, nanti akan menghasilkan, limbah-limbah, de-commissioning, yang rencanakan, reaktor, Bandung, mau di-de-commissioning, ya, nanti akan seperti ini, limbahnya banyak, itu harus dipikirkan, terkait dengan, biaya pengolahan limbahnya, biaya de-commnya, lebih besar, enggak dengan itu, ini mungkin, perlu kajian, yang komprehensif, ya, kalau mau, mendekom, suatu fasilitas nuklir, kemudian, dari kegiatan, kesehatan, industri, riset, ini jumlahnya besar, jadi, tapi, kebanyakan adalah, limbah aktivitas rendah, dan, limbah radioaktif itu, ada tingkatannya, ada tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi, nah, limbah-limbah itu, terkait dengan pengolahannya, ya, seperti itu, jadi, harus graded approach, harus pendekatan bertingkat, jangan semuanya, dikebiak ulah, meskipun itu rendah, dianggap tinggi, nah, ini kan kejadian, kalau, masyarakat mendengar kata, radioaktif, itu sudah takut duluan, padahal radioaktif, itu ada tingkatannya, ada kelasnya, gitu, 3, 4, sampai 5, nah, itu yang, yang masyarakat, belum pada tahu, memang butuh sosialisasi, untuk memperhatikan, baik, ini adalah, bahan bakar bekas, yang dimiliki oleh reaktor kita, oleh RSG Gas, ya, yang ada di Serpong, bahan bakar bekas, ya, bentuknya kotak ini, jadi, itu adalah, bahan bakar bekas, yang kita miliki, dan kita sudah sukses, mengelola bahan bakar nuklir bekasnya, kita simpen, di fasilitas interim storage, yang ada di Serpong, dan sebagian juga, sudah direkspor, ke Amerika Serikat, ya, 3 kali, kita sudah melakukan reekspor, bahan bakar nuklir bekas ini, tahun, 99, 2004, dan 2009, pas 2009, kapusnya pas Pak Jarod, jadi saat reekspor, saya kapitnya, jadi waktu itu, proses ini, saya tahu banyak, artinya saya tahu, terkait dengan proses, bagaimana reekspor, bahan bakar nuklir bekas, bagaimana cara mengangkutnya, bagaimana cara mewadainya, bagaimana keselamatan pekerjanya, itu terjamin, nah itu, semuanya kita sudah, miliki keahlian itulah, kemampuan itu, kemudian, bahan bakarnya disimpan, di dalam, kolam, ya, di dalam kolam, karena ada radiasinya, kalau yang ini, ini adalah dami contoh saja, jadi tidak ada bahan bakarnya, itu adalah, betulnya seperti itu, tetapi yang di dalam, itu adalah, ini pengalaman kita ya, biar kita pede, terhadap apa yang, kalau kita gun nuklir, Indonesia itu, SDM-nya mampu nggak, kemarin ada yang meragukan, apakah Indonesia itu, SDM-nya mampu, dengan, pengoperasikan PLDN, mungkin saya, sisi cerita, kalau boleh, jadi, saya pernah, ada seminar gitu, di suatu kampus, ada yang pertanyaan seperti itu, apakah budaya kita itu, bisa, mengoperasikan PLDN, ya, saya jawab, tidak langsung bisa gitu, saya hanya mencontohkan, beberapa contoh, jadi gini, saya tanya kepada mahasiswa, waktu itu, di suatu kampus, saya tanya kepada mahasiswa, pernahkah adik, ini cerita ya, mohon maaf ini cerita dulu, tapi, ini men-trigger kita, untuk kita itu, percaya diri dengan kemampuan kita, jadi, pernah ditanya, ya itu, apakah bangsa kita, bisa mengoperasikan PLDN, saya, bilang bahwa, pernahkah adik, pergi ke toilet kampus ini, saya tanya gitu, pernah, saya tanya, wangi atau bersih, eh, wangi atau bau, dia jawab, bau, bersih atau wangi, apa maksudnya, bersih apa kotor, kotor kan gitu, terus saya tanya, adik pernah pergi ke toiletnya, Pondidah Mall, saya tanya, wangi atau, wangi, bersih atau kotor, bersih, adik tahu sama-sama orang Indonesia, ya, adik tahu di kampus ini, ada berapa profesor, sekian, ada berapa dokter, sekian, ada berapa master, ada berapa S1, ada berapa mahasiswa, yang calon penerus gerasi bangsa, banyak, tapi toiletnya, kenapa kotor, di Pondidah, itu kan yang nolak, paling, mohon maaf nih, mungkin ya, setara SMA lah, tapi kenapa bersih, yang masalah adalah, budaya, budaya, sistem yang harus dicepatkan, terus saya juga sampaikan juga, adik, pernah, lihat pesawat, nah, benar, ya pesawat itu pilotnya kan harus dilatih, pilotnya harus terlatih, harus sekolah, dan lain sebagainya, usernya, and usernya, pilot pesawat itu, penumpang ya macam-macam, ya seperti dengan motor, motor itu kan, orang kadang-kadang, menyamaratakan, oh, nggak berdisiplin tergantung, siapa yang pakai gitu, kalau motor kan, and usernya, dari yang tidak sekolah, sampai profesor, tapi kalau pesawat itu, PLTN-nya mirip dengan pesawat, jadi artinya, bahwa budaya, sistem yang harus dibuat, dan saya yakin, bangsa kita mampu, kembali ke topik, ini cerita dulu, saya waktu menjawab, saat, kita itu selalu meragukan, dengan kemampuan kita, dengan menaik budaya kita, pesat, atau nggak, nah, ini terkait dengan siklus, dari suatu PLTN, itu kan dimulai dari desain, nah, kemudian konstruksi, nah, setelah konstruksi ini, ada izinnya, ya semua, ada izinnya, ada izin konstruksi, ada tapak, juga izin apa, nah, kemudian setelah itu, ada komisioning, ya, operasi, dan juga bisa upgrading, kalau di dalam komisioning, operasi upgrading, ini tentu saja, apa yang hasilkan, tentu ada limbah tingkat rendah, dan tingkat sedang, kemudian ada limbah tingkat tinggi, bahan-bahan objek bergabung, ada volume rendah, ya, material terkontaminasi, dan juga teraktifasi, di situ, jadi, ini pengalaman dari reaktor, yang kita miliki ya, dari si operasi, saya mencermati beberapa, bahwa di dalam reaktor serpong, yang dihasilkan adalah, limbah aktivitas rendah, limbah aktivitas tinggi, pulumenya bervariasi, kemudian, PT LR dalam hari ini, waktu itu saya, Pak Jarod, ya diminta untuk mengulah limbah itu, dari secara pengalaman pengulahan limbah, kita sudah, 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 pahamlah, sudah punya pengalaman, kemudian, setelah operasi selesai, nah, masa baptinya selesai, otomatis, limbah ini, apa, reaktor harus di, di komisioning, nah, ini nanti akan menjadi, limbah tingkat rendah, dengan, limbah tingkat sedang, dan juga limbah tingkat tinggi, ini pulumenya banyak, terdiri dari material, terkontaminasi, dan teraktifasi, ini adalah siklus, yang ada di PLTN, suatu saat-saat, nah, ini saya menyinggung sedikit, terkait regulasi, bahwa Indonesia itu, menganut daur terbuka, ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita belum menganut daur tertutup, jadi kita tidak ada, reprosesing, jadi, bahan bakar nuklir bekas, ya, dilarang oleh, diolah oleh pengasih limbah, kemudian, bahan bakar nuklir bekas, sebagaimana maksud, di ayat 1 itu, disimpan sementara, kurang-kurangnya, umur operasi reaktor, nah, setelah penyimpanan sementara, bahan nuklir bekas ini, diserahkan kepada badan pelaksana, dalam hal ini, dulu batan, sekarang berin, untuk disimpan lestari, atau dikembalikan ke negara, sal, nah, ini adalah, udang-udangnya seperti ini, nah, ini adalah, contoh, terkait dengan, buluma limbah, sebenarnya, buluma bahan bakar, mungkin saya lewati saja, nah, ini, aturan terkait dengan, bahan bakar nuklir bekas, ya, ini, waktu disimpan, kurang-kurangnya operasi reaktor, diserahkan kepada, pelaksana, ini, tapi, yang terus dilakukan, yang pernah kita lakukan, penghasil limbah, yaitu reaktor, kemudian, diserahkan ke, batan, artinya ini, kemudian, direkspor, dan disimpan, lestari, ya, kita waktu itu melakukan, rekspor, ya, ini adalah, yang siklus tertutup, ya, kalau kita melakukan, siklus tertutup, bahan bakar nuklir bekas, ini, direprosesing, ini, reposesing, service, kalau ada, yang Pak, Prof. Jarod, kemarin, ngusulkan, kalau ada di Asia Tenggara, atau mungkin, di negara lain, yang ini, kalau dulu, Jepang kan, meminta Perancis, ya, untuk mereprosesingkan, ya, waktu itu ada, banyak yang protes, ya, saat pengangkutannya, tapi sekarang, Jepang sudah memiliki, fasilitas sendiri, untuk reprocessing, nah, kemudian, bahan bakar nuklir, digunakan lagi, kemudian, limbah aktivitas tinggi, dan limbah transuraniumnya, ini, disimpan, ini adalah contoh, penyimpanan lestarinya, ya, sampai saat ini, belum ada, negara yang, menyimpan, limbah aktivitas tingginya, karena, banyak yang, mengikuti, daur terbuka, sehingga, dia, menyampaikan bahwa, bahan bakar nuklir, bekasnya, itu sebagai, limbah radioaktif, tetapi, tidak, dilakukan, disposal, jadi, tetap, dia melakukan, penyimpanan saja, nah, itu juanya, suatu saat, ada perubahan, ya, misalkan, kekurangan uranium di dunia, dan lain sebagainya, itu bisa di, reprosesing, di, reprosesing, untuk dimanfaatkan kembali, sebagai, bahan bakar, sebagai bahan bakar, nah, sampai saat ini, belum ada yang, tetapi, untuk limbah aktivitas, rendah, dan sedang, sudah banyak, yang melakukan, disposal, nah, ini contohnya, bahwa, kalau ada PLTN, ini ada limbah sair, pasti, limbah sair, ini, akan difiltrasi, dievaporasi, di, dimerilisasi, kemudian, ada air destilat, ini bisa didaur ulang, untuk pendingin reaktor, atau dibuang ke laut, ya, setelah uji keselamatan, tentunya, setelah mengikuti, apa, prosedur yang ketat, untuk bisa dilakukan pembuangan, di serpong, apa seperti itu, ya, sama, di serpong juga sama, artinya, kalau ada limbah, yang memang, setelah diolah, itu termasuk, sudah tidak limbah radioaktif, bisa dibuang ke lingkungan, tentu ini, saringannya, melalui proses, ya, oleh, oleh bidang keselamatan, ya, untuk dilakukan proses, nanti akan diukur, serah ketat, sehingga nanti, boleh diizinkan, dibuang ke lingkungan, itu namanya, sudah tidak, limbah radioaktif, tapi sebagai, efluen, sudah menjadi efluen, yang sudah aman, jadi, jadi, batasnya sudah, kemudian, limbah sair konsentrat, ya, apa kan, nah, limbah sair konsentrat, di serpong juga, melakukan hal yang sama, itu, diimobilisasi, disampur dengan sempen, terkungkung menjadi kuat, diwadakan dalam suatu wadah, nah, itu menjadi limbah radioaktif, nah, kemudian, kalau limbah padat, seperti filter, slat, di dalam tangki penyimpan, kemudian, dilakukan suatu proses, ya, untuk diimobilisasi, kemudian, kalau limbah plastik, fiber, itu kan, macam-macam, ya, dipisah, ada yang bisa terbakar, terinsinerasi, atau yang, tidak bisa terbakar, tetapi terkompaksi, nah, ini diproses, yang namanya kompaksi, kalau yang terbakar, tadi limbahnya, itu diproses, dengan cara, insinerasi, nanti kan ada hasil abu, nah, abunya itu, diimobilisasi, menggunakan semen, dibikin keras, menggunakan semen, sehingga, limbahnya, tidak tercereberi, atau tidak mudah beramburan, sehingga, itu mengkontaminasi, nah, kemudian, kalau yang terkompaksi, dipres, dikompaksi, kemudian dicor, dengan semen, itu limbahnya, sehingga, sehingga, limbah yang ada di dalamnya, terkungkung, sukara kuat, di dalamnya, sehingga, itu tidak, akan mencemari lingkungan, nah, kemudian, diwadakan, dua, di suatu, fasilitas penyelamatan, nah, suatu saat, di, hasil olahan tadi, akan didisposal, di fasilitas, namanya, fasilitas disposal, atau, biasanya, near service disposal, untuk limbah-limbah, aktivitas rendah, dan sedang, dan deep geological disposal, untuk limbah aktivitas tinggi, namun, sampai saat ini, limbah aktivitas tinggi, belum pernah ada yang didisposal, nah, ini adalah, iksisar ya, dari ini, ya, kalau misalkan, contoh aja, ini limbah operasi, PLTN seperti ini, ya, artinya, ada bahan bakar nuklir bekasnya, masih ada sisa, dan lain sebagainya, kemudian, limbah operasi PLTN, ini aktivitas rendah, ini per, per 1000 megawatt, per tahun itu, sekitar 300 meter kubik, enggak besar ya, itu ukuran limbah 1000 megawatt, itu 300 meter kubik, ukuran volume-nya, untuk limbah aktivitas tingginya, sekitar 8 meter kubik, nah, ini konsep penyimpanan lestari, ya, suatu saat, apabila didisposal, limbah itu harus digungkung, dalam tempat yang selamat, artinya, jangan sampai, karena limbah itu kan punya umur, ya, jangan sampai sebelum umurnya habis, ya, sudah mencemari lingkungan, maka, ya, harus disimpan, dalam suatu tempat khusus, ya, dalam near surface disposal, atau deep geological disposal, yang didesain, sekemikian rupa, sehingga, itu tidak, membebani generasi, saat ini, dan juga generasi yang akan datang, itu yang penting, sehingga, keberlangsungan kehidupan ini, masih terus, ini kan untuk, ya, ini mungkin terakhir, bahwa teknologi nuklir, merupakan teknologi, yang sudah sangat mapan, sudah saja, sebagai sangat mapan, ya, dengan keselamatan, yang sangat tinggi, yang sangat cepat, karena sudah banyak negara, mengimplementasikan, contohnya saja, Amerika, Prancis, Kina, Jepang, Korea Selatan, India, mana lagi ya, Inggris, artinya bahwa, negara-negara sudah banyak yang memanfaatkan, artinya secara teknologi, itu sudah mapan lah, dan sudah beroperasi cukup lama, gitu ya, cukup lama, sehingga, itu sangat mapan, terkait dengan, sistem keselamatan, ada keselakatan, iya, tapi itu merupakan suatu, pelajaran bagi kita, bagaimana kita bisa meningkatkan, sistem keselamatan yang lebih baik, sehingga apabila terjadi bencana, atau keselakaan, keselakaan itu bisa, teratasi dengan sebaik, baik-baiknya, nah, pemanfaatan teknologi, mencapai banyak aspek ya, tidak hanya untuk membangkit listrik, tadi sudah saya sampaikan di depan, PLTN mampu menyediakan energi, dalam skala mikro, saat ini sudah ada namanya, mikro modula reaktor, dikembangkan oleh Amerika Serikat, kemudian ada small, medium atau modula reaktor, ya, itu ada small, kemudian bisa menyediakan dalam ukuran yang medium, dan juga erat, dan juga stabil, nah Indonesia, pengalaman kita, telah mempunyai pengalaman, dalam pengoperasian, tiga reaktor riset, luar biasa, fabrikasi bahan bakar, kita sudah punya, dan juga pengelolaan limba radioaktif, dalam hal ini juga termasuk, limba nuklir, ini adalah yang, ingin saya sampaikan, saya mungkin, saya cukupkan, terima kasih ya, kurang lebihnya, mohon maaf ya, apabila di dalam penyampaiannya, ada yang kekurangan, banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi karena terbatasan waktu ini, pun juga sudah cukup panjang, tapi, ya gak apa-apa untuk sharing, nanti kita bisa, diskusi, mungkin kalau kurang, ya bisa digusir di lain waktu, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Alimasa, tapi saya ingin pantun Pak, ini kayak biasa baca pantun ya itu, Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian, dan terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa, saya pikir apa tadi, terakhirnya, terima kasih, Pak Suriantaro, nah ini pertanyaan sudah berderet Pak, tapi ini mungkin nanti kita batasi sampai jam 12, begitu ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin, secara tidak langsung, sudah banyak yang terjawab oleh, apa paparan pada hari ini, Pak Arnold maupun Pak Suriantaro, ya baik Pak Suriantaro ya, jadi kita langsung saja ke pertanyaan ya Pak, jadi minum-minum, tadi sudah sempat minum Pak ya, saya siapin dua teh nih Pak, ini saya bacakan Pak Suriantaro ya, saya bacakan, dan ya tadi kita batasi sampai jam 12, ini yang pertanyaan pertama ini dari Pak Jiteng, dari Pak Jiteng Pak, ini bagaimana menentukan pilihan PLTN, berbahan bakar uranium, dan yang berbahan bakar thorium Pak, mau dijawab Pak singkat jelas, Pak Arnold dulu atau saya nih, Pak Arnold dulu lah begawan saya ini, monggo silahkan, ini Pak Suriantaro juga sudah jadi begawan, oke untuk yang terkait dengan thorium, yang terbunuh Pak Jiteng, dan saya akan menjawab juga pertanyaan dari rekan saya nih, rekan saya dari teknik kimia, Pak Unggul, ini sama juga terkait dengan thorium, jadi sekalian saja, PLTN thorium, memang banyak yang pada posisi, ya sebaiknya karena PLTN dengan kompleksitasnya, maka sebaiknya pakai aja yang sudah proven terlebih dulu, yang komersial ya pakai yang proven dulu, tapi juga ada pendapat lain yang manakan, kalau kita nggak masuk ke, mengawali dengan riset kita sendiri, kapan kita akan punya teknologi PLTN untuk masa depan, untuk generasi yang mendatang, jadi memang ada dua era itu, itu tertemik pada pemilihan uranium atau thorium, untuk yang kalau mau yang proven, itu ya pilihannya uranium, pasti, tadi dijelaskan oleh Pak Suriantaro, pilihannya uranium itu banyak sekali, dan yang paling banyak adalah yang PWR, Pressurized Water Reactor, itu yang paling banyak di dunia, dan kalau paling banyak, ini pasti ada embel-embel di belakangnya, yang pertama, keselamatannya pasti lebih baik, yang kedua, pengoperasiannya pasti lebih mudah, yang ketiga, keekonomiannya pasti lebih menarik, ini kenapa PWR ini jadi lebih dipilih, sama negara-negara yang sudah mempunyai PLTN. Kemungkinan juga ada faktor finansial, faktor finansial juga saya kira berpengaruh sekali, pengalaman yang sekarang ini Indonesia sedang memilih ini membeli pesawat tempur, jet tempur, ini mau memilih apa? Ini menarik sekali dikaji, karena ada faktor-faktor finansial di belakangnya ini. Ini juga ada mungkin selain finansial, juga ada politik global. Kemarin, minggu lalu, Pak Citeng sendiri sudah cerita nih, waktu menghadap Pak Harto, dan ternyata ada embel-embel kenapa PLTN belum masuk Indonesia itu ada, ada pesan-pesan terselubung dari negara-negara di sana itu yang ngasih pesan Indonesia jangan masuk dulu PLTN deh. Akhirnya belum kesampian sekarang punya PLTN. Jadi memang pemilihannya ini banyak sekali. Variablenya banyak sekali. Kalau mau yang proven, atau yang mau pengembangan teknologi untuk kita sendiri. Nah, terkait dengan PLTN Turium, ini memang belum ada yang komersial sampai saat ini. Jadi masih pada tahap pengembangan. Tapi juga saya kira tidak ada masalah dari sisi struktur regulasi keselamatan dan keamanan PLTN. karena beda dengan teknologi yang lain. Kalau teknologi yang lain itu seperti pesawat, yang dekat-dekat dengan PLTN itu kan teknologi tinggi, itu pesawat terbang. Tidak ada kalau Indonesia mau masuk pesawat terbang, tidak ada yang menghalangi. Baik dari sisi keamanan atau keselamatannya, tidak ada masalah, kecuali nanti kalau sudah selesai, baru mau terbang secara komersial, itu ada izin dari FAA. Kalau PLTN mungkin agak-agak sedikit berbeda. Karena PLTN itu lebih mungkin karena bahayanya, dan karena kemungkinan bisa disimpangkan menjadi senjata nuklir, maka lebih ketat PLTN itu dibandingkan dengan pesawat terbang. Sehingga era nasional, itu ada Bapak Peten, dan itu sudah terbentuk sejak lama. Bahkan Bapak Peten itu tadinya ada di dalam Bataan. Kemudian tahun 90-an dia terpisah menjadi lembaga sendiri. Di luar Bataan yang ikut mengamasi dan mengizinkan yang akan Bataan lakukan. Jadi independennya tinggi sekali, Bapak Peten itu. Itu sudah di, regulasinya sudah kuat, undang-undangnya sudah kuat, peraturannya sudah kuat. Sehingga Bapak Peten itu, siapapun yang akan melakukan bisnis atau aktivitas di bidang ketenaga nukliran, di bidang radioaktivitas yang menghasilkan radiasi, itu harus izin dulu dengan Bapak Peten. Dan karena tadi ada faktor nuklir bisa disimpangkan jadi senjata nuklir, maka ada regulasi internasional yang harus diacu. Sehingga Bapak Peten kalau sudah mengkait kepermasalahan terkait dengan damai dan non-damai, penggunaan nuklir untuk maksud damai atau maksud non-damai, ini ada yang lebih tinggi lagi, itu IAEA, Lembaga Internasional di bawah PBB, yang mengawasi Bapak Peten. Juga mengawasi semua aktivitas ketenaga nukliran di dunia. Nah ini yang menjamin bahwa setiap pengembangan aktivitas ketenaga nukliran di suatu negara, itu pasti diawasi oleh suatu lembaga yang independen di negaranya sendiri, juga diawasi oleh lembaga internasional. Sehingga seperti yang dikatakan Pak Suryontoro tadi, BATAN pernah merenyanakan berapa tahun yang lalu, ini Pak Jarot lebih tahu di sini, akan membuat RDE. Jadi reaktor SMR yang akan dikembangkan oleh BATAN. Ini nggak ada masalah. Ini belum proven di luar sana, tapi BATAN punya ide itu, dan diskusi dengan Bapak Peten terkait keamanan dan keselamatannya, dan jadilah program ini. Demikian juga untuk reaktor PLTN komersial. Saya kira prinsip-prinsipnya juga sama. Jadi ada Bapak Peten, perizinan keamanan, perizinan keselamatan, itu harus melalui Bapak Peten, dan diawasi oleh lembaga internasional. karena mengurus bahan nuklir itu sama rumitnya dengan mengatur keuangan dunia. Artinya uang yang ada di Indonesia itu juga dicatat, dan diawasi oleh lembaga-lembaga internasional. Jadi luar masuknya uang ini, apakah itu rupiah, ditransfer ke dolar, ditransfer ke mata uang yang lain, itu semua ada yang mengawasi dan mencermati. Demikian juga untuk nuklir. Ini sama-sama rumitnya. Tidak ada yang mengawasi di tingkat internasional. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Pak Suriantoro, kita import uranium, kemudian kita import uranium yang diperkaya dari suatu negara, ini akan dicatat oleh lembaga internasional. Indonesia importnya berapa? Kemudian uranium ini masuk Indonesia, dipakai oleh Indonesia, dipakai di reaktor riset di Serpong, tetap diawasi. Jadi di reaktor Serpong itu ada, karena kita sudah tanda tangan tadi ya, pengawasan internasional, kita harus patuh, maka lembaga internasional atau negara-negara yang di sekitar kita, itu boleh memasang kamera di dalam reaktor yang dibangun Indonesia. Jadi kalau di reaktor Serpong itu, mungkin ada kamera dari lembaga internasional di dalamnya, jadi aktivitas yang ada di secara reaktor itu ketahuan. ada kamera mungkin ya, Australia boleh memasang. Kalau Australia kewater dengan program nuklir Indonesia, dia akan minta ke IAEA bahwa dia akan ikut masang kamera. Karena ini sudah perjanjian internasional, jadi harus dipatuhi. Nah, itu artinya kalau kita mau masuk ke era nuklir, itu kita sudah terbuka sekali. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi, karena aktivitas kita sehari-hari itu akan dipantau. Sehingga bahan nuklir yang tadi masuk Indonesia dipakai di reaktor, itu akan dihitung oleh lembaga-lembaga internasional. Ini Indonesia import sekian kilogram. Dipakai di reaktor Serpong berapa? Sisanya berapa? Nah, itu bisa diawasi. Pergerakannya itu bisa diawasi. Apalagi kalau radiasi itu adalah yang dengan teknologi yang sekarang itu lebih mudah. Lebih mudah diketahui. Kayak kemarin yang ditecarkan oleh Pak Jurandertali, ada kasus badan indah. Besok capek, belum saya lagi mau masak juga. Oh iya, ada gangguan. Oke ya, saya lanjutkan. Ada banyak lingkur lah, masanya. Ada radiasi di perumahan Batan, Batan Indah. Tiba-tiba, ini kan Bapak Tentu selalu punya mobil yang ada mengukur radiasi lingkungan di sekitar reaktor itu. Tiba-tiba mobil Batan itu mengetahui, loh ini ada radiasi di luar yang seharusnya. Kan tadi saya jelaskan tadi ya, bahwa nuklir itu ada lokalisasi. Limbah itu ada lokalisasi. Kalau dia ada di luar yang sudah ditentukan, maka ini ada penyimpangan. Apakah itu penyimpangan operasional, apakah itu penyimpangan penggunaan, itu gampang. Sehingga mobil Bapak Tentu tadi ketahuan, loh ini ada radiasi di perumahan Batan Indah. Langsung diteliti, dari mana sumbernya, dari mana. Ketahuan, ada barang-barang bekas yang dipakai dan disimpan, dibuang di perumahan Batan Indah. Ini mudah sekali diteliti. Sehingga apa, saya katakan tadi bahwa bahan radiasi, bahan radioaktif ini mudah sekali diawasi dan kita tidak bisa main-main di situ. Jadi kalau sudah masuk ke era nuklir, sudah masuk ke pengelolaan bahan-bahan radioaktifitas, maka yang ngawasi selain lokal, Bapak Tentu, juga ada lembaga internasional yang juga ikut ngawasi. Jadi kita mau masuk yang sudah proven atau kita masuk yang belum proven terkait dengan peralatan komersial, itu dari sisi keamanan dan keselamatan itu tidak ada masalah. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah uranium dan thorium? Maka dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Karena regulasinya sudah sebenarnya ketat untuk baik yang proven dan non-proven, ini bisa masuk dan sama-sama diawasi oleh lembaga nasional dan lembaga internasional. Sehingga kalau kita melihat uranium yang sudah proven, tidak ada masalah. mungkin dari sisi finansial, dari sisi politik internasional, tinggal tergantung itu saja. Finansialnya dari mana, dan apakah ada negara-negara yang bermaksud untuk Indonesia jangan pakai PLTN dulu, pengaruh politik internasional. Jadi ini yang menentukan sebenarnya. Nah, apakah kalau itu thorium? Belum proven di luar, kalau masuk ke Indonesia, maka sama juga. Ini juga ada dua hal yang terkait di situ. Yang pertama, ada nggak finansialnya yang membagging itu? Dan kedua adalah, dari sisi politik internasional, apakah dia diizinkan untuk masuk ke Indonesia? Kalau oke, udah bisa masuk. Artinya, yang di bawah meja tadi, politik ini kan politik bawah meja ya. Karena negara itu kan berdaulat. Kita boleh saja bikin PLTN uranium, boleh bikin PLTN thorium, tapi kalau di bawah meja ini ada bisik-bisik, seperti dikatakan Pak Citeng yang minggu lalu, ini akan berpengaruh sekali. Nah, ini yang menentukan. Nah, saya melihat PLTN thorium ini, boleh apa tidak? Ini menjawab Pak Unggul ya. Ya, saya katakan boleh saja. Yang penting adalah finansialnya. Karena saya tidak yakin... Di radioaktif bagaimana, Pak? Dari segi radioaktif, mana yang lebih berbahaya, Pak? Saya kira sama, Pak. Sama. Karena pada prinsipnya, PLTN thorium itu juga menggunakan uranium pada awal-awalnya. Karena dia kan bahan visil ya. Untuk menjadi bahan fertil, artinya tidak bisa bereaksi secara reaksi nuklir. Tapi harus dia perlu untuk memicu. Nah, pemicunya ini juga uranium, bahan visil. Sehingga thorium itu juga. Jadi, di awalnya, di reaktor thorium, itu juga ada uranium. Nanti hasil limbahnya, juga ada uranium, juga ada plutonium. Sama juga. Jadi, tetap saja radiasinya sama. Tapi dia tidak bisa dipakai untuk bikin bom ya, Pak? Nah, itu terkait. Tadi dikatakan oleh Pak Suriantoro, bahwa tergantung pengkayaannya. Kenapa reaktor serpong itu, itu pengkayaan uraniumnya, itu 19,9 persen. Kenapa 19,9 persen? Tidak bisa 20. Karena ada kesepakatan internasional. Kalau lebih dari 20 persen, pengkayaan uraniumnya, maka dia sudah masuk dalam kategori tadi. Pengembangan untuk non-dame senjata. Nah, padahal PLTN komersial, seperti dikatakan minggu lalu, itu hanya sekitar 4-5 persen. Dan reaktor kita di serpong itu 19,9 persen. Supaya tidak melebihi yang 20 persen tadi. Sehingga untuk jadi senjata, ini ya tergantung dari prosesnya tadi, dan proses pengawasannya. Proses pengawasan internasional. Apakah Indonesia itu limbahnya, yang plutoniumnya tadi ada, akan diolah. Jadi ada proses pengolahan limbah, yang akan mengambil plutoniumnya. Karena rata-rata, bom nupir itu kan pakai plutonium sekarang. Teknologi yang ada sekarang. Kalau ini, tadi Pak Sudirantara sudah mengatakan, bahwa Indonesia itu tidak menganut sistem siklus tertutup. Kita menganut sistem terbuka. Artinya kalau terbuka itu, kita tidak akan memanfaatkan plutoniumnya. Jadi kemungkinan jadi senjata itu kecil. Kecuali kalau sudah masuk siklus tertutup, limbah bahan bakarnya diproses, kemudian diambil plutoniumnya, dan akan jadi senjata. Nah ini tadi, kalau bom nuklir tadi, ya pengkayaannya bisa lebih dari 20 persen. Kalau bom atom yang ada di Hiroshima, Nagasaki itu, pengkayaannya lebih dari 90 persen. Jadi ini terkait dengan prosentase pengayaannya. Apakah dia jadi PLTN, apakah dia jadi bom nuklir, dan ada kesepakatan internasional, bahwa batasannya itu 20 persen. Kalau masih di bawah 20 persen, itu aman-aman saja untuk dipakai untuk PLTN. Artinya dihencerkan lagi, jadi 45 persen untuk PLTN komersial. Tapi kalau sudah di atas 20 persen, nah ini dicurigai. Itulah kasus Iran. Iran itu membuat pengkayaan uranium yang tidak mau diawasi oleh internasional, sehingga kita tidak tahu apakah Iran itu memproses pengkayaan itu 20 persen, atau lebih dari 20 persen, karena dia tidak mau diawasi. Nah inilah terjadi kasus Iran itu. Nah ini kira-kira seperti itu. Dan kalau kembali tadi ke turium, untuk yang Pak Unggul, ya selama itu pendanaannya ada, tidak ngambil dari APBN, ya menurut saya silahkan saja. Karena dari sisi keamanan keselamatan, itu sudah diatur sedemikian ketat. Artinya, walaupun belum proven. Artinya, ya itu kalau terjadi kegagalan, itu risiko yang punya uang. Nah kalau yang punya uang ini adalah investor dari luar, yang rugi juga mereka, APBN Indonesia dan APBN kita tidak mengalami kerugian. Jadi ya, kalau turium mau masuk ke Indonesia, dalam hal ini yang sudah ada, itu Torkon, mereka sudah mau mengeluarkan dana untuk itu, sudah membuka kantor di Indonesia, ada dananya, mereka investasi, membuka kantor, membayar pegawai-pegawai, kerjasama dengan beberapa universitas, kerjasama dengan lembaga-lembaga, ada pendanaannya, dengan investasi mereka, ya itu kan menguntungkan Indonesia, ada investasi masuk, ya oke lah, kita menurut saya tidak ada masalah. Jadi, dari sisi keamanan keselamatan dan radiasi radioaktifitas, tidak ada masalah, hanya dari sisi financing. Apakah Indonesia akan membiayai PLTN kita? apakah menunggu dari investasi luar? Kalau menunggu dari investasi luar, ya kita manfaatkanlah investasi dari Torkon untuk masuk Indonesia, dan membuka lapangan kerja di Indonesia. Jadi, saya kira, apa, posisinya ada di sekitar itu. Saya kira itu Pak Ali, saya kembalikan. Terima kasih. Silahkan Pak. Boleh menambahkan nih, makasih Pak Arnold. Luar biasa. Jadi, saya tambahkan ya, terkait dengan pertanyaan, terkait dengan menentukan pilihan PLTN, bahan bakar uranium, dan berbahan bakar thorium. Tadi sudah disampaikan juga di pertanyaan Pak Unggul juga, bahwa uranium dan thorium itu harus selalu bersama itu, harus semen level di awal. Jadi, karena thorium itu, ini kan bahan bakar vertil. Jadi, dia thorium 232. Jadi, vertil. Nah, untuk bisa visil, bisa bereaksi visi, dia harus dirubah dulu, menjadi uranium 233. Ditambahkan satu neutron di situ. Sehingga harus berubah menjadi uranium 233. Nah, untuk mengubah thorium 232 menjadi U233 yang visil, itu dibutuhkan neutron. Nah, neutron itu berasal dari reaksi visi uranium 235. Nah, uranium 235 tadi menghasilkan neutron yang lain untuk pembelahan menghasilkan energi, yang ada neutron yang ditangkap oleh thorium 233 menjadi thorium 232 menjadi uranium 233. Nah, selanjutnya, uranium 233 ini yang akan bereaksi visi menghasilkan energi dan juga vision product. Nah, artinya bahwa di awal-awal ini harus ada U235 yang me-trigger untuk U-thorium itu berubah menjadi uranium sehingga reaksi itu berlangsung. Nah, ini yang digadang-gadang teknologi tersebut adalah breeder. Ya, teknologi breeder. Sehingga nanti ini akan reaksinya terus berlangsung seperti lilin. Habis gitu. Kayak candle reaction gitu. Jadi, nah, ini adalah yang diharapkan sehingga nanti thorium itu seluruhnya habis terbakar. berubah menjadi U233 kemudian dia akan menjadi vision product semua akan terbakar menjadi energi. Nah, ini yang sedang dikembangkan teknologinya terkait dengan breeder dari thorium. Jadi, artinya bahwa itu nanti akan sampai lama lah artinya bahwa thorium, uranium buat men-trigger kemudian dia nanti akan reaksi terus. Nah, ini adalah yang bisa dikembangkan terkait dengan teknologi. Makanya ini sangat menarik pemanfaatan thorium. Nah, kemudian dari Pak Citar yang disampaikan terkait dengan pemilihan PLTN pilihan thorium atau uranium. Karena tadi sudah saya melihat hidup bersama gitu. Nah, mungkin semuanya bisa masuk ya. Artinya, secara regulasi saya menjawabnya di Undang-Undang 10, itu kan ada reaktor daya non-komersial dan reaktor daya komersial. Jadi, kalau reaktor daya non-komersial itu pembangunan pengoperasian dan de-commissioning reaktor daya non-komersial oleh badan pelaksana. Artinya oleh pembangunan pengoperasian dan de-commissioning reaktor daya komersial oleh BUMN swasta atau komerasi. Itu Undang-Undang. Jadi, artinya bahwa semua peluang itu bisa. Contohnya, kalau itu modelnya prototip. Tentu saja lembaga Litbang akan mengembangkan sesuatu yang inovatif yang baru yang ada kebaruan sehingga itu nanti akan bermanfaat untuk kita. Nah, kemudian terkait bagaimana nantinya mau dipilih yang mana tentu saja tadi Pak Arnold sudah menyampaikan terkait dengan ekonomi dan lain sebagainya. Sebenarnya di RUEN sudah dijelaskan bahwa kita bisa melakukan kajian analisis multi kriteria di sana. Di dalam analisis multi kriteria itu disampaikan bahwa terkait dengan beberapa hal terkait dengan kemanfaatan PLTN di Indonesia. Kalau saya secara pribadi menunggu dari NEPIO terbentuk karena sudah juga rekan-rekan sekarang sudah ada tim penyiapan untuk NEPIO Nuclear Energy Program Implementing Organisasi Organisasi yang akan mengimplementasikan PLTN diharapkan kalau NEPIO terbentuk nanti disitulah nanti akan bisa didiskusikan secara matang kira-kira apa yang harus dibutuskan oleh NEPIO Nah mungkin ini berkaitan dengan roadmap saya rakin kesiapan dari teknologi atau TRL-nya juga mungkin TRL dari kesiapan teknologinya seperti apa waktu kapan akan dibangun tentu saja akan melihat dari kesiapan teknologi nah kesiapan teknologinya akan menjadi suatu pertimbangan tentu saja bahwa itu bisa nanti diperkaitkan mungkin itu tambahan saya satu lagi terkait dengan tadi disampaikan Pak Arnold masalah bahan nuklir ini menjadi catatan dunia benar bahwa Indonesia ini kan sudah menandatangani NEPT kemudian juga sudah mengikuti terkait dengan apa namanya safeguard ya jadi kalau di ketenagaan nukliran itu ada tiga pilar safety terkait dengan keselamatan security itu adalah terkait dengan keamanan dan safeguard safeguard itu terkait dengan akuntansi bahan nuklir jadi bahan nuklir yang masuk dan keluar yang ada di Indonesia tercatat ya tercatat ya dan catatan itu diminta oleh Badan Tenaga Atom Internasional atau IIA dan IIA itu bisa melakukan inspeksi baik itu terjadwal atau tiba-tiba jadi tiba-tiba dua jam sebelumnya baru mengkontak saya akan melakukan inspeksi dan itu pernah terjadi di Serbong yang pernah terjadi dua jam di Bandara dia mengkontak saya melakukan inspeksi terkait dengan safeguard akuntansi bahan nuklir kita jadi Alhamdulillah kita saat ini Indonesia lancar ya artinya kita patuh terhadap aturan internasional karena sifatnya binding sifatnya terikat binding internasional jadi artinya kita mengikuti itu dengan sebaik-baiknya dan selama ini tidak ada temuan yang mayor terkait dengan catatan-catatan terkait dengan safeguard yang ada di Indonesia karena kita memiliki sembilan instalasi nuklir ya itu tercatat ya di kita dan itu diinspeksi selalu oleh baik itu Pak Peten dan juga oleh IIA yang melakukan inspeksi demikian tambahannya Pak terima kasih baik Pak Suryantoro ya saya kira ini tadi jawaban Pak Arnol sama Pak Suryantoro ini sudah banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya termasuk yang terakhir tadi dari Ibu Lisa tentang Nepiu yang organisasi yang dibentuk ya baik ini sekarang Pak Ali ya terkait dengan Nepiu saya ada tambahan sedikit pertanyaannya Pulisya kan baru masuk nih jadi Nepiu itu apa sih gitu kan Nepiu itu adalah muncul dari rekomendasi internasional untuk negara-negara anggota anggotanya anggota-anggota 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 kepada negara-negara anggotanya kalau mau membangun PLTN yang pertama itu sebaiknya sebaiknya dibentuk Nepiu jadi ini rekomendasi bukan regulasi jadi Nepiu itu adalah rekomendasi internasional kepada negara-negara anggotanya yang akan masuk atau membangun PLTN yang pertama jadi Nepiu itu ada di situ posisinya ya tapi kita sebagai negara anggota-anggota PBB itu mempunyai kedaulatan kedaulatan itu kita boleh membentuk Nepiu sesuai rekomendasi atau kita bisa saja nggak usah nggak usah nggak usah pakai Nepiu itu kedaulatan kita kedaulatan Indonesia kan sifatnya hanya rekomendasi yang binding tadi kan yang dikatakan Pak Suriantaro tadi safety security dan safeguard itu banding nggak bisa ditawar semua negara anggota harus mengikuti tapi kalau rekomendasi seperti Nepiu tadi kan Nepiu adalah tanitia persiapan pembangunan PLTN itu macam-macam dan ini kalau negara itu bangun pakai APBN misalnya mungkin negara bisa memutuskan oke karena saya mau pakai uang rakyat pakai APBN saya perlu Nepiu karena Nepiu akan menentukan teknologinya akan menentukan segala macam yang terkait dengan pembangunan itu termasuk finansialnya nah kalau finansialnya dari APBN nggak ada masalah Nepiu dibentuk pertanyaannya adalah kalau finansialnya datang dari luar dalam bentuk investasi dan biasanya investasi itu kan datang tidak sendirian investasi itu datang dengan teknologi ini nggak bisa terpisahkan antara investasi dan teknologi nah disinilah terjadi benturan nanti antara investasi dengan pemerintah yang ada Nepionya ini benturannya akan ada disitu nah ini yang harus hati-hati teman-teman di DEN Dewan Energi Nasional dalam menentukan regulasi ini harus benar-benar bijak dan memperhatikan segala macam hal yang nantinya akan muncul di belakang hari kalau nanti teman-teman menentukan atau membuat draft perpres gunuklir yang ada Nepionya harus dibentuk Nepio kemudian Nepio menentukan teknologi ini yang akan dimasukkan Indonesia maka kita akan terikat hanya teknologi itu yang bisa masuk dan keterikatan itu karena tadi ada kaitan teknologi dengan finansial maka finansialnya juga akan terikat tidak akan ada yang investor lain yang punya teknologi lain yang bisa masuk Indonesia nah ini akibat yang harus diperhitungkan di belakang apakah kita mau pakai Nepio menentukan teknologi atau kita pakai Nepio teknologinya dibuka atau kita tidak pakai Nepio sama sekali nah ini yang banyak pilihan ke arah sana yang ujung-ujungnya adalah akan berpengaruh pada pembangunan PLTN yang pertama karena kalau PLTN yang pertama nanti datang dengan investasi dari luar kemudian investasi dari luar membawa teknologi kalau Nepio menentukan teknologi yang lain maka ini akan terjadi benturan nah ini yang harus diperhitungkan di masa depan rekan-rekan dari DEN Dewan Energi Nasional ya hati-hati terhadap keputusan nanti karena akan menghambat apakah akan menghambat pembangunan PLTN pertama atau akan mendorong pembangunan PLTN yang pertama ini yang harus diperhitungkan di kedepan saya kira itu Pak tambahan saya berkait dengan Nepio ya baik nah sekarang ini waktu kita sudah 11.57 ini ada apa tiga pertanyaan tapi saya rangkum kelihatannya sangat dekat sekali yaitu dari Pak Anton senior kita kemudian dari Pak Andi Kasman dan Ibu Agustina Dwi R ini pertanyaannya saya banyakan dari Pak Anton apakah PLTN dengan PHWR misalnya dimanfaatkan sebagai co-generation yang menghasilkan listrik dan uap untuk proses produksi kemudian dari Pak Kasman apakah PLTU bisa dimodifikasi PLTN ini terkait nanti kalau PLTU dibansiunkan siapa tahu bisa diubah ke PLTN kemudian satu lagi ini dari Ibu Agustina di sini untuk PLTN ini apakah ada hal yang terkait konstruksi atau material konstruksi tertentu yang digunakan berbeda dengan bangunan pembangkit lainnya nah ini tiga pertanyaan Maraton saya kira terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi PHWR menghasilkan listrik bisa kogenerasi sebenarnya sih kalau energi itu kan berubah menjadi listrik ya itu kan bisa digunakan artinya bahwa itu bisa digunakan untuk kogenerasi tetapi tergantung kebutuhan panas yang dibutuhkan berapa kalau panasnya memang dibutuhkan tinggi dimana PLTN nggak bisa supply tentu saja kan tidak bisa makanya digunakan HTGR teknologi yang digunakan nah kemudian terkait dengan apa tadi PLTU yang lalu PLTU PLTU bisa ini ya sebenarnya secara prinsip bisa ya artinya secara prinsip tetapi kriterianya kan harus dilihat juga dari sisi tapak apakah tapaknya memenuhi kriteria untuk sebagai tapak PLTN mungkin akan berbeda kriteria antara PLTU dan PLTN ya persyaratan yang ada kan regulasinya juga berbeda misalkan terkait dengan kegempaan gunung apian kemudian terkait dengan banjir dan lain sebagainya nah ini menjadi kriteria tetapi kalau misalkan kriterianya itu bisa nanti bisa diperhitungkan terkait dengan apa namanya turbin terkait dengan dan kondenser dan lain sebagainya itu bisa dipergenerator kan mungkin sama ya tapi yang harus dilihat terutama adalah tapaknya apakah dia sesuai untuk PLTN atau tidak karena kriteria tapak untuk PLTN menjadi lebih ketat dibanding dengan PLTU ini yang setahu saya seperti kemudian yang yang berikutnya terkait material memang beda kan di nuklir itu ada nuklir island kemudian ada yang turbin offline dan lain sebagainya nah ini sangat berbeda khususnya untuk yang nuklir island ini memang harus grid nuklir artinya bahwa kalau misalkan kita berbicara PWR kemudian ditentukan misalkan kledingnya zirkaloi kenapa enggak karbon steel dan lain sebagainya ini menjadi sesuatu pertimbangan terkait dengan grid nuklirnya sudah ada disitu terus kemudian materialnya impurity-nya itu sangat rendah sehingga tidak ada yang hasil apa namanya aktifasi untuk menghasilkan hasil aktifasi seperti itu menjadi sangat kecil karena material itu apabila terkena neutron dia akan menjadi teraktifasi kemudian dia akan menjadi bersifat radioaktif nah itu diusahakan tinggi mungkin sebaik mungkin kemudian juga kekuatan mekanis dari materialnya pun juga nah contoh-contoh material yang digunakan ini kan pengalaman beberapa negara seperti Jepang Amerika dan lain sebagainya kan sudah ada artinya bahwa materialnya memang yang untuk nuklir island ada kelas 1 ada kelas 2 yang di batan pun juga seperti itu yang ada ada kelas 3 yang berdekatan dengan nuklir artinya berdekatan dengan radiasi biasanya kelasnya adalah kelas 1 yang digunakan demikian Pak Ali ini jawaban cepat karena waktu ya ada limbah banyak nanti saya ingin jawab Pak Ali karena banyak pertanyaan limbah yang ini yang harus saya jawab atau dijawab juga Pak secara singkat Pak saya jawab aja jadi terkait dengan limbah radioaktif apakah reaktornya cukup aman ya limbah reaktor nuklir cukup aman terhadap lingkungan pengalaman selama ini saya jawab berdasarkan pengalaman ya artinya pengalaman selama ini reaktor nuklir dan juga limbahnya yang ada di Serpong dan juga yang Jogja dan Bandung itu sudah terkelola dengan baik dan sangat aman cukup aman dan kemudian kejadian yang batang indah itu bukan dari reaktor 100% bukan karena kebocoran reaktor itu karena orpansos atau sumber radioaktif dari kegiatan industri jadi itu adalah material dari luar artinya bahwa kegiatan industri orpansos karena itu merupakan sumber radioaktif ya yang digunakan terkait dengan kegiatan bukan kebocoran dari reaktor jadi selama ini aman nah ini aja kalau ingin mengetahui keamanannya seperti apa silahkan kunjungi Serpong Pak Prof Jogho kalau bisa nanti silahkan kunjungi Serpong nulis surat kebrin lah pasti diterima dengan sebaik-baiknya karena kan ini bagian dari sosialisasi kemudian juga pandeminya kayaknya sudah nggak perlu SWPCR lah sehingga bisa masuk ke daerah reaktornya Pak ya ya sama reaktor sama limbahnya bahan bakarnya Pak silahkan bahkan produksi apa namanya produksi radio bisa digunjungi sehingga nanti akan memberi apa ya apa pemahaman kepada kita kita menjadi lebih tahu pengalaman kita hasil-hasil apa yang sudah diperoleh selama ini oleh bangsa ini terkait dengan ketenangan nukliran ini menjadi sangat penting karena giliran pengalaman dulu saya selalu mengadakan sosialisasi ke apa itu Pak Polisi ya Polri segala macam sebelum saya tanya apa sih reaktor Pak pada takut semua kan bayangannya aku mana-mana giliran sudah mengunjungi reaktor giliran sudah melihat limbah radioaktif kok tempatnya bersih ya reaktor kan bersih tidak ada bayangan kemudian bahan bakar nuklirnya seperti apa bekasnya seperti apa setelah sosialisasi setelah kunjungan ya udah gak takut lagi karena itu menjadi apa seeing is believing jadi lihat dulu kemudian nanti akan bisa melihat silahkan kalau ingin ke Serpong untuk melihat itu ke Serpong saja yang gak jauh kalau orang gak kata dan juga besar limbahnya juga besar bahan bakarnya juga disitu ada radio risultub juga ada silahkan untuk bisa dibuktikan ke Serpong terima kasih karena tak kenal maka tak sayang iya pak jadi artinya bahwa teknologinya teknologinya pengulangan limbah radioaktif sudah sangat mapan Perancis PLN banyak limbah radioaktif sudah dikelola disana ada senter penyimpanannya di sentral de amor gak tau lapalnya sentral de l'ambe itu sih sudah dilakukan disana banyak itu untuk limbah aktivitas rendah dan menengah di Iran juga sudah membangun nah untuk kriteria tapaknya memang itu harus dilihat tempat untuk disposalnya tapaknya harus dipilih yang sesuai sehingga jauh dari penduduk kemudian batuannya juga harus yang sesuai batuan yang bisa menyerap saat radioaktif yang tidak bisa kemana-mana contohnya kalau di Cina kan banyak gurun di Iran banyak gurun kering itu gak perlu pelindung-pelindung ya ditaruh saja karena air tamanya sangat dalam tetapi di Indonesia kan curah hujan tinggi nah tentu saja teknologi yang diterapkannya berbeda dan contoh teknologi-teknologi itu ada tinggal nanti kita melakukan kajiannya studinya nanti teknologi apa yang diterapkan dan di Serpong di pengelolaan limbah ada bidang yang melakukan penelitian kegiatan terkait dengan disposal itu sudah ada dan kita juga punya konsep-konsep untuk disposal baik itu limbah aktivitas rendah sedang dan juga limbah aktivitas tinggi termasuk bahan bakar nuklir bekas mungkin demikian jawabannya yang bisa saya sampaikan kalau kurang ini bisa kontak saya untuk berdiskusi terima kasih ya luar biasa sekali ini jawaban Pak Dibio tadi ini sudah ngincer sedang lama Pak Sudibio tadi pertanyaan yang terakhir-terakhir itu Pak benar-benar sudah terjaib baik luar biasa sekali ya baik Bapak-Bapak Ibu sekalian kita sampai pada penghujung acara dan atas paparan materi yang disampaikan oleh Pak Anor maupun Pak Suryantoro ini betul-betul memberikan apa apa ini memberikan siraman terhadap kehausan kita terhadap energi nuklir ini aplos kita berikan aplos buat Pak Arnold dan Pak Suryantoro kita berikan aplos dan sekarang kita masuk ke acara penutupan nah ini untuk menyampaikan closing remark kami mendapat kehormatan dari Bapak senior kita guru kita Pak Jiteng Marsudi mongga Pak Jiteng untuk memberikan closing remarknya terima kasih atas kepercayaan untuk saya diberi kepercayaan membuat closing remarks saya mungkin cerita pengalaman saja Pak yang secara langsung atau tidak langsung menyangkut bisnis nuklir ini Pak dulu kira-kira tahun 69 gitu ya Pak saya kerja di PLN ditempatkan di Sumatera Barat Rio di Padang waktu itu PLN dapat mesin diesel yang sebetulnya dialokasikan untuk perang Vietnam tapi perang Vietnamnya berhenti terus mesin dieselnya enterprise itu dilempar ke Indonesia antara lain ada di Padang ada di Bukit Tinggi ada di Pontianak saya waktu itu masih muda lah aku manajer operasi ikut masang diesel di Padang waktu masang diesel di Padang itu montir dieselnya itu dari Amerika saya ingat itu Bob Gray itu dia mantan marinir antara Anu US Navy ya kalau marinir itu Navy yang berpengalaman di Perang Dunia Kedua tapi Anu Pak di luar dugahan saya pengetahuannya luas Pak sambil saya omong-omong masang diesel dia masang diesel di Pontianak juga selain di Padang saya di Padang terus dia cerita itu di Pontianak itu karena dia selain masang diesel di Pontianak terus berusuhan Pak masuk ke pedalaman waktu itu modelnya masih bawa radio transistor kecil gitu terus dia cerita itu di urat di Kalimantan Barat itu di Pontianak ke dalam itu pasti ada uranium dia bilang loh kok kamu bisa ngomong gitu ini radio transistor saya kalau di sana itu berisik banyak noise itu pasti karena radio aktif terus dia Anu omong-omong sama masyarakat saudara-saudara kita masyarakat daya di sana dia bilang ada saudara kita daya di sana yang sering sakit yang sakitnya itu tidak jelas dia juga itu kena radio aktif dia bilang gitu lalu belakangan saya dengar di daerah Kalimantan Barat itu ada keselar Pontianak ada bisnis saya enggak sebut bisnis apa bisnis ekspor ekspor marmer Pak nah marmernya itu saya juga mengandung uranium Pak tapi kita enggak tahu yang ngomongnya ekspor marmer tapi mungkin ada kandungan uraniumnya Pak itu itu masalah uranium Pak itu keadaannya begitu Pak jadi mungkin di negeri kita ini ada sumber-sumber uranium yang kasarnya kita dibuat tidak tahu Pak mungkin itu coba kita pikir ekspor dari Freeport itu ya Pak saya pernah ke Gerasbera itu Freeport itu itu bayangin Pak gunung itu digali terus dibikin bubur buburnya itu lewat pipa dikirim ke pelabuhan itu di selatan itu mana itu di Timika ya itu kita jualan bubur tanah air Pak bubur tanah air saya cuma dengar-dengar hitungannya itu kandungan tembaga yang diperhitungkan sama emas mungkin belakangan mungkin ada kemungkinan ada uraniumnya coba di situ maka itu smelter tidak dibuat-buat smelter itu smelter itu kan dikirim ke Australia ya smelter Australia bisa dapat kandungan bubur tanah air kita itu dan itu sudah berlangsung puluhan tahun ya begitu-begitu itu Pak yang kita itu saya juga ada sumber-sumber orang yang 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 kita dibuat tidak tahu Pak karena itu bahan strategis saya juga dulu dalam pertemuan ini singgung ada temen saya saya sebutkan namalah Joko Suprapto saya ulang ini main-main pakai obat obat itu keluar sinar radioaktifnya alfa-beta-gama alfanya ditangkep di yang positif itu ditangkep di arang kalau tidak salah lalu yang betanya yang negatif dipakai karton gitu jambur lalu didapat yang gamanya yang aktif netral itu di blokir supaya tidak kuah dapat untuk positif negatif jadi baterai lalu melalui inverter meter dipakai di dalam rumah bisa mengurangi KWH dari PLN aktifasi lapori temenlah yang cerita itu teman kita Joko Suprapto bisa bikin ini Pak itu terbukti Pak bisa menghemat KWH-meter KWH-meter lalu coba Pak Joko Suprapto itu karena berbuat itu saya tanya ke dosen nuklir di SCTPLM saya waktu itu masih ketua SCTPLM ini Pak ada kejadian terus teman dosen itu bilang lu itu kan teknologi baterai nuklir yang dipakai di angkasa itu teknologi itu Amerika belum mau lepas lupa itu nanti bisa silahkan Bener Pak enggak lama lagi entah bagaimana rekayasannya dia masuk penjara saya ketemu dia saya di penjara di Jogja Pak bicara soal itu ya waktu itu saya datang sama rektor Universitas Islam Indonesia itu beliau malah rektor kaget-kaget kaget itu biarnya Pak Gopo itu penjemput kali ini mau cerita itu tentang itu ya terus saya sebut rekayasannya sampai dia masuk penjara kalau malah kita keluar dari penjara mampir ke kantor saya di Jepok itu saya ingat pagi-pagi saya ajak makan gitu ya terus saya pernah minta dia masang baterai nuklirnya itu tapi enggak sempat dia pasang dia sudah enggak ada ceritanya Pak sekarang saya tanya teman-teman dimana dia semua orang enggak tahu dia di mana itu Pak itu kalau urusan nuklir banyak invisible hand yang kita apa ada yang memperhatikan hal itu Pak ya jadi di negeri kita mohonlah pada kesempatan ini selain masalah-masalah teknis apalagi kalau sudah masuk ke nuklir itu ada invisible hand yang yang kita harus tahu juga Pak ya itu jadi itu nasibnya Jepok-Jepok tidak tahu sudah yang saya juga cerita di kesempatan ini minggu yang lalu saya dipanggil Pak Harto Presiden beliau tanya bagaimana kalau kita nuklir terus ya karena Pak Harto kan Presiden saya tidak omong teknis tapi saya bilang Pak kalau kita ke nuklir itu bahan bakarnya uranium itu uranium yang diperkaya itu tidak semua negara bisa itu itu nanti pasti Amerika ikut ngatur Pak asal Bapak siap pada ya terus Pak Harto memutuskan ya sudah kita kan masih punya sumber lain jangan tenuk klir dulu nah itu itu yang terjadi waktu saya ketemu Pak Harto itu ini masukan-masukan yang saya perlu sampaikan yang sifatnya tidak teknis tapi kita harus ngah bahwa mungkin negara kita itu banyak sumber-sumber uranium justru ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil sumber uranium kita tapi tidak menginginkan kita punya nuklir Pak itu itu yang kita harus ngah saya kira itu aja Pak bahan untuk klusen remarks ini yang bisa saya sampaikan yang saya tahu Pak yang saya tahu maaf ini tidak teknis tapi sebaiknya kita perhatikan dan saya mempunyai perasaan kewajiban moral untuk menceritakan hal ini khususnya untuk generasi penerus sekian Pak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Jiteng yang sudah memberikan kursi ngerimaknya mudah-mudahan ini semakin melengkapi apa yang sudah kita bahas pada hari ini dan minggu yang lalu dan ini kelihatannya bayang-bayang PLTN ini semakin dekat semakin nyata ini Pak mudah-mudahan saja begitu dan Bapak-Bapak Ibu sekalian dengan selesainya closing remark yang sudah disampaikan Pak Jiteng tadi maka secara formal sudah selesai acara kita dan kita sekarang siap untuk pasang kamera kita untuk foto bersama saya tadi sebenarnya nunggu juga ini apa pantun dari Pak Pak Suryantoro tadi terakhirnya enggak keluar pantun oke Mbak Kiki siap untuk foto sama-sama ya Pak baik Bapak Ibu boleh di-onkan kameranya untuk sesi foto bersama baik ada dua slide ya Bapak Ibu untuk slide pertama siap-siap Bapak Ibu bergaya satu dua baik selanjutnya satu dua sudah Pak Ali ya baik terima kasih Mbak Kiki pantun mau Pak Ali ya pantun coba pantun ya ini pantun penting bisa dicatat nuklir ya tentang nuklir lah pohon kelapa di sambar petir cakep itu dong kelapa jatuh masuk telaga jangan takut kepada nuklir karena nuklir membawa sejahtera tepuk tangan terima kasih terima kasih baik ke Bapak-Bapak Ibu sekalian Pak Senatoro Pak Tarnot terima kasih Pak Joko terima kasih Pak Tarnot terima kasih semuanya salam sehat terima kasih terima kasih Pak Joko Pak Tarnot terima kasih tersenyum di sini nuklir jangan takut sama nuklir karena nuklir terima kasih Pak Tarnot terima kasih terima kasih ketemu satu depan nanti satu depannya kita ya Pak Tarnot top kominu pakar ekonomi Pak terima kasih terima kasih dari timurni Terima kasih.